Tanah Laut juga merupakan penyuplai daging untuk kebutuhan Provinsi Kalimantan Selatan, seperti daging ayam, sapi, dan kambi. Berdasarkan data tersebut, Tanah Laut memiliki peluang besar untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga memunculkan sebuah ide untuk mendirikan perguruan tinggi yang akan menghasilkan tenaga terampil dengan lulusan minimal D3 sampai dengan S1, Sains, Kerapan. Politala mulai beroperasional pada tanggal 25 September 2009 nomor 150 garis miring DU garis miring Dikti garis miring 2009 dengan tiga program studi, yaitu Teknik Otomotif, Teknik Informatika, dan Teknologi Industri Pertanian dengan jumlah mahasiswa angkatan pertama sebanyak 109 orang di mana perkuliahan menggunakan gedung pinjam pakai dengan balai latihan kerja Tanah Laut. Pembangunan gedung pertama didanai melalui bantuan dari Dana Community Social Responsibility di CSR, diantaranya PT Arutmin Indonesia, PT Amanah Anugrah Adi Mulya. Sejak berdiri sampai sekarang, telah ada tiga periode kepemimpinan yang menjadi Direktur. Yang pertama adalah Dr. Sihabudin Halid MMPD, yang kedua Rina Pebriana SEMKOM, dan yang ketiga adalah Dr. Hajah Mufridazin SAG MPD hingga sekarang. Pengakuan Politala sebagai Politeknik Negeri dituangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 tahun 2014. Selanjutnya, pada 3 April 2014, secara resmi Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Politeknik Negeri Tanah Laut pada 14 Agustus 2014. Untuk pertama kali, Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut, yaitu Dr. Sihabudin Halid MMPD, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Profesor Dr. Muhammad Muf Dia, melalui visi periode awal menjadi Politeknik terdepan dalam pengembangan skill ilmu ketahuan dan sains industri, visi ini telah tercapai pada tahun 2017. Pencapaian visi Politala dibuktikan dengan akreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk institusi dan semua program studi. Banyak kemajuan yang telah dicapai sejak berubah status menjadi negeri, terutama pada aspek tata kelola dan manajemen sumber daya, telah membawa Politala menjadi Politeknik terdepan dari perguruan tinggi negeri baru. Hal ini dikerenakan kerja keras oleh manajemen, dosen, dan staff muda yang selalu responsif terhadap perubahan. Sehingga dalam waktu 12 tahun, Politala dapat memenuhi sarana-prasarana infrastruktur dan alat pembelajaran modern yang didapatkan baik melalui dana APBN, pendanaan SBSN, dan bantuan hibah lainnya. Dalam 3 tahun terakhir, Politala telah mendapatkan beasiswa yang besar dari beasiswa bidik misi, beasiswa prestasi, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan, maupun industri dan dunia usaha seperti Lipo Group. Pada visi kedua yaitu menjadi Politeknik Unggulan dan Berdaya Saing Nasional dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Telah berhasil melakukan perubahan pada manajemen sistem informasi berbasis IT dalam pelaksanaan sistem akademik dan pelayanan publik. Sesuai dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Politala telah menyediakan sarana dan media belajar secara daring maupun lurung. Beberapa penyediaan layanan publik yang telah tersedia menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang sangat signifikan di Politala, yaitu Pusat Layanan Informasi, Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Layanan Kesehatan, Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama, Pusat Karir Layanan PKL, Layanan Unit Bahasa, Unit ICT, dan Unit Kewirausahaan serta Kooperasi Karyawan. Beberapa prestasi yang telah diraih, diantaranya mendapatkan beasiswa S2 untuk 4 orang tenaga kependidikan. Selain itu, mendapatkan beasiswa program doktor untuk 4 orang tenaga dosen pada tahun 2019 dan 2021. Hal ini disiapkan untuk pembukaan program Pasca Sarjana Bidang Agro-Culture pada tahun 2022. Prestasi tidak hanya diraih oleh dosen maupun staff tenaga kependidikan, namun juga dari mahasiswa, beberapa diantaranya yaitu pengiriman mahasiswa ke Taiwan melalui Collaboration Academy sebanyak 8 alumni D3 untuk menjadi S1 pada tahun 2019. Kemudian, berlanjut kesempatan kedua dengan program yang sama sejumlah 17 orang pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2020, Politala mendapatkan juara 1 Lomba Band Fokasi se-Indonesia. Politala juga telah mendapatkan dana SBSN untuk tahun 2020 untuk pengembangan gedung teknik informatika dan mendapatkan SBSN tertinggi pada tahun 2021 untuk pembangunan gedung kuliah terpadu. Kini, tahun 2021, Politala telah mendapatkan kepercayaan ditunjuk sebagai politeknik pendamping SMK pusat keunggulan pada 4 SMK di 3 provinsi. Di samping itu, penyelenggara program Fast Track untuk program D2 bagi siswa SMK. Prestasi yang paling bergensi didapatkan Politala berdasarkan lembaga Webometrics pada bulan Juli 2021 yang melakukan penilaian terhadap Politala. Politala telah berada posisi tujuh besar dari 40 politeknik negeri se-Indonesia. Melalui moto kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, serta kerja berkualitas, Politala membuktikan menjadi terdepan. Politala, masa depan, pasti. Profesional, aplikatif, siap kerja, terampil, dan inovatif. Banyak orang bermimpi untuk melanjutkan studi keluar negeri. Dan bisa jadi, banyak yang belum tahu apa yang perlu disiapkan dulu. Mulai dari pemilihan jurusan, kampus tujuan, hingga dokumen pendaftaran beasiswa. Tapi jangan khawatir, karena mimpi untuk studi keluar negeri kini sudah sedekat layar kejari. Scoters, platform yang membantu kamu untuk bisa studi keluar negeri, akan memberimu berbagai kebutuhan mulai dari informasi terlengkap soal beasiswa, konsultasi studi, kursus tes bahasa asing, persiapan ujian, penerjemahan dokumen, dan masih banyak lagi. Bersama bimbingan dari tutor lulusan kampus top dunia, Scoters telah membantu lebih dari 500 siswa melanjutkan studi di 41 negara, seperti Inggris, Singapura, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Australia, dan lainnya. Sekarang giliranmu untuk wujudkan mimpi melanjutkan studi keluar negeri bersama Scoters. Scoters, your study abroad, partner. Terima kasih telah menonton! We have some ideas for student mobility. We have ISMA for undergraduate. We thought about IFOSMA for vocational students. They are the same. IFOSMA is now ISMA for vocational students. We are one. We are Indonesia. Politeknik Negeri Tanah Laut adalah lembaga pendidikan tinggi fokasi, didirikan sejak tahun 2009, dan beralamat di Jalan Ahmad Yani, kilometer 6, Desa Panggung, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Pendirian Politala ini diagendakan melalui program kerja Dewan Pendidikan yang didukung dengan kebijakan Bupati Bapak Haji Adriansa. Tujuan pendirian Politala ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menghadapi tumbuhnya industri di Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan sebagai kawasan strategi nasional oleh Presiden Jokowi. Pendirian Politala ini didasarkan atas adanya kawasan industri khusus ditetapkan di Kecamatan Jorong diantaranya adalah bidang tambang, biji besi, perkebunan, pengolahan minyak sawit, dan ternak unggas. Tanah Laut juga merupakan penyuplai daging untuk kebutuhan Provinsi Kalimantan Selatan seperti daging ayam, sapi, dan kambi. Berdasarkan data tersebut, Tanah Laut memiliki peluang besar untuk mensejahterakan masyarakatnya sehingga mengunculkan sebuah ide untuk mendirikan perguruan tinggi yang akan menghasilkan tenaga terampil dengan lulusan minimal D3 sampai dengan S1, Sains, Kerapan. Politala mulai beroperasional pada tanggal 25 September 2009 nomor 150 garis miring DU garis miring Dikti garis miring 2009 dengan tiga program studi yaitu teknik otomotif, teknik informatika, dan teknologi industri pertanian dengan jumlah mahasiswa angkatan pertama sebanyak 109 orang di mana perkuliahan menggunakan gedung pinjam pakai dengan balai latihan kerja tanah laut. Pembangunan gedung pertama didanai melalui bantuan dari Dana Community Social Responsibility CSR diantaranya PT Arutmin Indonesia PT Amanah Anugrah Adi Muley. Sejak berdiri sampai sekarang telah ada tiga periode kepemimpinan yang menjadi direktur yang pertama adalah Dr. Sihabudin Halid MMPD yang kedua Rina Pebriana SEMKOM dan yang ketiga adalah Dr. Hajah Mufridazin S.A.G. MPD hingga sekarang. Pengakuan Politala sebagai Politeknik Negeri dituangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 tahun 2014 selanjutnya pada 3 April 2014 secara resmi Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Politeknik Negeri Tanah Laut pada 14 Agustus 2014. untuk pertama kali Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut yaitu Dr. Sihabudin Halid MMPD oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Profesor Dr. Muhammad Muhdia melalui visi periode awal menjadi Politeknik terdepan dalam pengembangan skill ilmu ketahuan dan sains industri visi ini telah tercapai pada tahun 2017. Pencapaian visi Politala dibuktikan dengan Akreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk institusi dan semua program studi. Banyak kemajuan yang telah dicapai sejak berubah status menjadi negeri terutama pada aspek tata kelola dan manajemen sumber daya telah membawa Politala menjadi Politeknik terdepan dari Perguruan Tinggi Negeri Baru. Hal ini dikarenakan kerja keras oleh manajemen, dosen, dan staf muda yang selalu responsif terhadap perubahan. Sehingga dalam waktu 12 tahun, Politala dapat memenuhi sarana-prasarana infrastruktur dan alat pembelajaran modern yang didapatkan baik melalui dana APBN, pendanaan SBSN, dan bantuan hibah lainnya. Dalam 3 tahun terakhir, Politala telah mendapatkan beasiswa yang besar dari beasiswa bidik misi, beasiswa prestasi, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan, maupun industri dan dunia usaha seperti Lipo Group. Pada visi kedua, yaitu menjadi Politeknik unggulan dan berdaya saing nasional, dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Telah berhasil melakukan perubahan pada manajemen sistem informasi berbasis IT dalam pelaksanaan sistem akademik dan pelayanan publik. Sesuai dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Politala telah menyediakan sarana dan media belajar secara daring maupun lurung. Beberapa penyediaan layanan publik yang telah tersedia menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang sangat signifikan di Politala, yaitu pusat layanan informasi, pusat pelayanan terpadu satu pintu, layanan kesehatan, kantor urusan internasional dan kerjasama, pusat karir layanan PKL, layanan unit bahasa, unit ICT, dan unit kewirausahaan serta kooperasi karyawan. Beberapa prestasi yang telah diraih, diantaranya mendapatkan beasiswa S2 untuk empat orang tenaga kependidikan. Selain itu, mendapatkan beasiswa program doktor untuk empat orang tenaga dosen pada tahun 2019 dan 2021. Hal ini disiapkan untuk pembukaan program pasca sarjana bidang agrokultur pada tahun 2022. Prestasi tidak hanya diraih oleh dosen maupun staff tenaga kependidikan, namun juga dari mahasiswa, beberapa diantaranya yaitu pengiriman mahasiswa ke Taiwan melalui Collaboration Academy sebanyak delapan alumni D3 untuk menjadi S1 pada tahun 2019. Kemudian, berlanjut kesempatan kedua dengan program yang sama sejumlah 17 orang pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2020, Politala mendapatkan juara 1 Lomba Band Fokasi se-Indonesia. Politala juga telah mendapatkan dana SBSN untuk tahun 2020 untuk pengembangan gedung teknik informatika dan mendapatkan SBSN tertinggi pada tahun 2021 untuk pembangunan gedung kuliah terpadu. Kini, tahun 2021, Politala telah mendapatkan kepercayaan ditunjuk sebagai politeknik pendamping SMK pusat keunggulan pada 4 SMK di 3 provinsi. Di samping itu, penyelenggara program Fast Track untuk program D2 bagi siswa SMK. Prestasi yang paling bergensi didapatkan Politala berdasarkan lembaga Webometrics pada bulan Juli 2021 yang melakukan penilaian terhadap Politala. Politala telah berada posisi 7 besar dari 40 politeknik negeri se-Indonesia. Melalui moto kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, serta kerja berkualitas, Politala membuktikan menjadi terdepan. Politala, masa depan, pasti. Profesional, aplikatif, siap kerja, terampil, dan inovatif. Banyak orang bermimpi untuk melanjutkan studi keluar negeri. Dan bisa jadi, banyak yang belum tahu apa yang perlu disiapkan dulu. Mulai dari pemilihan jurusan, kampus tujuan, hingga dokumen pendaftaran beasiswa. Tapi jangan khawatir, karena mimpi untuk studi keluar negeri kini sudah sedekat layar kejari. Scoters, platform yang membantu kamu untuk bisa studi keluar negeri, akan memberimu berbagai kebutuhan mulai dari informasi terlengkap soal beasiswa, konsultasi studi, kursus tes bahasa asing, persiapan ujian, penerjemahan dokumen, dan masih banyak lagi. Bersama bimbingan dari tutor lulusan kampus top dunia, Scoters telah membantu lebih dari 500 siswa melanjutkan studi di 41 negara, seperti Inggris, Singapura, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Australia, dan lainnya. Sekarang giliranmu untuk wujudkan mimpi melanjutkan studi keluar negeri bersama Scoters. Scoters, your study abroad, partner. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! We are Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Bapak Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima Dan Dan Terima kasih 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 jenis sertifikat bahasanya kalau teman-teman sudah ada target tujuan negara dan juga nanti ada tujuan institusinya juga akan kita sampaikan di website juga, ini mungkin bisa disiapkan dari jauh-jauh hari ya segitu saja mungkin tapi saya akan coba share sedikit di website-nya ini website-nya ada di sini iposma.camdikbud.go.id ini tadi yang saya bilang ada linknya langsung nanti ketika buka website mau mendaftar atau mau login sebagai apa gitu ya student kebetulan masih abu-abu nih dan sini kita ada tulis juga student registration will be open on May 2022 gitu ya jadi harap bersabar teman-teman mahasiswa nanti tanggal 1 Mei kita buka nanti baru bisa di klik, jadi langsung saja buka iposma.camdikbud.go.id nanti klik tombol di sini termasuk nanti informasi-informasi yang saya sampaikan tadi di slide nanti juga kita akan sediakan tombolnya di sini informasi mengenai mahasiswa pendaftaran mahasiswa jadi dipantau terus sosial medianya isma.vokasi dan juga website-nya isma.vokasi nah untuk institusi dalam negeri home institution-nya ya atau PT PPV-nya itu link-nya juga di sini jadi bukanya sama ke iposma.camdikbud.go.id kemudian nanti buka di sini ya nah kalau belum punya akun segera buat akunnya nah ini ini bukan pendaftaran mahasiswa ya nah ini udah ditulis nih dimerahin ini bukan pendaftaran mahasiswa ini pendaftaran institusi luar negeri jadi kalau misalnya ada institusi dalam institusi dalam negeri mohon maaf jadi kalau ada institusi dalam negeri yang belum mendaftar segera mendaftar di website isma edisi vokasi demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan ke Mbak Hilda thank you Mas Panci mudah-mudahan cukup jelas ya bagi rekan-rekan yang nantinya akan mendaftar ini ada juga beberapa nih Mas yang nanya ke saya dari perguruan tinggi vokasi bagaimana caranya untuk mendaftar di LAMAT yang sebagian sekarang sudah terdaftar ya Mas berapa Mas jumlanya sampai saat ini kalau boleh tahu Mas Panci masih mute Mas ya sampai sejauh ini ada 107 Mbak kalau semalam 107 institusi dalam negeri sudah terdaftar nah kita berharap akan lebih banyak ya untuk PIC dari perguruan tinggi vokasi untuk mendaftar di sistem kami karena itu adalah syarat nantinya bagi mahasiswa untuk bisa mendaftar di LAMAT kami nah itu kami serahkan untuk selanjutnya kepada moderator Mas Gali baik terima kasih Bu Hilda dan tim ini luar biasa saya tadi sangat termotivasi sekali mendengar motivasi dari Pili Andi ya ini luar biasa jadi kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi Politala tidak ada alasan lagi negara memanggil ayo putra-putri daerah yang terbaik segera untuk bisa mendaftar jadi Alhamdulillah Bu Hilda kita sudah mendaftarkan akun kemarin sudah suratnya ditandatangani oleh Bu Direktur dan memang saya selaku PIC-nya jadi mudah-mudahan setelah ini setelah program ini kita bisa maksimalkan dan terima kasih juga kepada Bu Titi yang selalu support untuk kegiatan ini dan sekali lagi buat kawan-kawan kalau ada pertanyaan yang memang ingin ditanyakan dan ada memang beberapa pertanyaan yang sudah didaftarkan kepada kami ketika pendaptaran Bu Hilda salah satunya adalah memang ini apa namanya terkait nama kampusnya mereka bingung jadi cuma ada negaranya tapi kemananya mereka tidak tahu gitu akhirnya saya pun bingung mau menjelaskan seperti apa saya sampaikan bahwasanya siapkan dokumennya dulu nanti mungkin ada di menu seperti itu apakah seperti itu Bu Hilda atau tim Mas Panji ya betul sekali saya izin menjawab Mas Gali Mas Panji Mas Madi jadi untuk saat ini yang kita sekarang di stage-nya itu adalah untuk mereview hasil PTLM sehingga kita belum bisa mengumumkan list dari perguruan tinggi luar negerinya itu apa saja yang menjadi tujuan adik-adik nantinya tapi kita akan segera untuk menginformasikan tentunya untuk list tersebut once it's ready dan itu akan semoga lancar ya jadi in the near future karena memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan sejalan dengan itu persyaratan untuk bisa mengumumkan list tersebut begitu Mas Gali sehingga mungkin saat ini yang bisa disiapkan oleh adik-adik adalah persiapan bahasa Inggris tadi sesuai dengan negara tujuan tadi ya yang kami informasikan jadi nanti misalnya nih mau mau tujuannya tadi di negara apa tertentu yang misalnya high profile ya bisa IELTS gitu nah IELTS kalau IELTS kan bisa diterima dimana saja ya tapi mungkin IELTS disini costnya lebih mahal ya karena kan IELTS ini sekitar 3.500.000 IELTS dan untuk internet base ini apabila mungkin untuk dari segi cost dan kemudian dari segi preparationnya cukup challenging jadi mungkin kita opsinya seperti di polinema kita memberikan untuk pendampingan dua lingku atau TOI nah ini seperti itu jadi mahasiswa nantinya yang untuk TOI nanti bisa diarahkan untuk tujuan atau target negara yang mana dan untuk doligo target negara yang mana sehingga memang at the stage itu untuk persiapannya tapi nantinya pada saat ada pengumuman di PTLN yang nantinya akan di kita umumkan segera dan juga akan di public system ya mas Panji ya itu tentunya akan lebih jelas untuk adik-adik memilih perguruan tinggi mana dan untuk bidang apa saja ya semoga menjawab atau mungkin bisa ditambahkan mungkin dari tim silahkan silahkan dari tim Pak Panji silahkan ya betul Mbak Yelda nanti kita pokoknya pantau terus ya Mbak Yelda yang sosial medianya dan webfiznya mungkin gampangnya nanti pantau Instagram Isma vokasi ya nanti kalau ada update kalau sudah ada list perguruan tinggi luar negerinya nah itu akan kita publish di website begitu oke baik Mas Panji dan Mbak Yelda mungkin dari kawan-kawan rekan-rekan KUI atau bagian kerjasama politeknik lain disini tadi saya lihat ada Pak Buce juga ya dari Kupang kemudian ada tetangga kami politeknik Asnur kemudian mungkin dari Poliban dan yang lain-lain kalau ada yang ingin ditanyakan karena memang sangat berterima kasih ini kami Bu Yelda bisa jadi host untuk kawan-kawan regional Kalimantan dan memang ini sempat kami bicarakan dengan Ibu Titik ya kita harus ngambil peluang ini supaya informasinya jelas dapat begitu bagus sekali apresiasi Mas Dali terima kasih Ibu Titik yang sudah menginisiasi untuk mengadakan webinar ini memang kita berharap KUI-KUI ini tergerak untuk berkolaborasi ya untuk membuat sharing session seperti ini ya terima kasih Mas baik kawan-kawan mahasiswa barangkali ada yang ingin ditanyakan dengan timnya langsung begitu ya yang kawan-kawan semester 4 karena banyak juga pertanyaan Bu Yelda ini apakah yang kita kan baru aja mau ada upgrade jadi upgrade ini mereka dari D3 nanti kan mau ke D4 nah mereka itu bingung apakah yang sudah lulus D3 ini boleh ikut katanya nah ini kemarin juga ada pertanyaan jadi saya juga bingung menjawab Wilda jadi kita ada upgrade contoh di program studi akutansi itu kita lagi upgrade untuk akutansi bisnis digital otomatis kan mereka ke D4 tuh sebenarnya mereka sudah magang nah tapi mereka juga ingin ikut itu seperti apa kalau untuk upgrade kalau untuk upgrade atau alih jenjang ini mungkin disini adalah hal yang baru gitu ya dari D3 ke D4 nah ini ada beberapa sih yang pertimbangan disini kita fokusnya memang bukan untuk upgrade tetapi memang untuk program D3 dan untuk program D4 gitu dikarenakan memang untuk pengakuan tadi apakah bisa atau tidak gitu karena nanti begini mas kita berharap nantinya mahasiswa yang mengikuti program ini nantinya mereka bisa diakui atau direkognisi nah apabila itu menyulitkan menyulitkan mahasiswa atau kampusnya itu kita prefer memang kita fokus ke yang bisa gitu itu dengan 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 ini ya dengan fokus pengakuan tersebut dikarenakan jangan sampai nanti mahasiswa yang sudah mengikuti program ini tidak bisa diakui kan sayang sekali programnya bagus kemudian usaha mahasiswa juga keras usaha kampus juga cukup keras gitu kita bersama-sama menjalankan program ini ternyata nantinya akan menyulitkan pada saat rekognisi ya seperti itu mungkin silahkan ada tambahan mungkin dari teman-teman tim kami jika ingin disini ada juga Mas Ari ya Mbak Dewi Mbak Itan mungkin saya akan kalau mau nabahin Mbak Ari atau Bu Intan ada Pak Didi juga Pak Didi silahkan Bu Intan izin Mbak Hilda mungkin saya mau menyampaikan yang tadi Alijenjang ya Mas Gari betul yang Alijenjang ya apakah mahasiswanya masih terdaftar aktif sebagai mahasiswa iya Bu aktif terdaftar sebagai mahasiswa kalau misalnya pertama syaratnya kan adalah aktif mahasiswa aktif di dalam pergeruan tinggi tersebut yang kedua yang bisa ikut adalah yang sekarang di semester 4 dan semester 6 jadi artinya kalau misalnya mahasiswa D3 tadi untuk Alijenjang ke D4 itu tidak perlu lagi dianggap lulus kemudian harus mendaftar lagi tapi masih berkelanjutan berarti dia statusnya masih aktif ya Mas Gari dan kalau misalnya apa namanya nanti si mahasiswa ini posisinya sudah ada di semester 6 misalnya asalkan dia tidak sedang menulis skripsi itu diperkenankan yang penting dia mahasiswa aktif ada di semester 4 dan 6 dan posisinya tidak sedang mengerjakan laporan tugas akhir atau sedang membuat skripsi untuk D4 saya rasa itu penjelasan singkatnya mudah-mudahan bisa membantu demikian Mbak Hilda Mas Gali terima kasih baik terima kasih Bu Intan sangat jelas ya jadi buat kawan-kawan sendiri tadi sudah mendengar ya memang kita ada program Alijenjang jadi yang katanya mereka mengharap-harap nih Bu Intan Bu Hilda kalau dulu ada 2 plus I mereka nanyakan tentang itu sedangkan 2 plus I kan sudah tidak dilanjutkan lagi akhirnya mereka pengen ikut yang ini tapi ternyata berbeda ininya gitu ya pendaptarannya requirement-nya juga berbeda baik tadi juga ada pertanyaan di kolom chat disini ada Ita Sahrina ya dari mahasiswa akutansi izin bertanya apakah kami nanti dapat pembekalan khususnya tentang budaya supaya nanti tidak so-culture gitu ya mungkin tolong kami diberi ini tentu saja nanti ini dari kampus nanti kita akan coba usahakan dan kebetulan dari tim scotters juga kita hadirkan hari ini mereka juga akan nanti selain bahasa kemudian ada pelatihan untuk pembuatan kurikulum VT motivation meter studi plan dan yang lain-lain tentunya jangan khawatir ya kita akan fasilitasi itu di KUI yang pasti adalah ayo daftar dan syaratnya adalah ada dua harus mampu dan mau mampu ini bukan masalah keuangan atau finansial ya tapi mampu dalam hal nanti menyiapkan dokumen mampu untuk berjuang disana karena tidak mudah memang dan ini kalau boleh tahu Bu Hilda berapa kuotanya karena teman-teman juga menanyakan gitu ya berapa kuotanya untuk satu Indonesia ataupun per kampus atau bagaimana ya untuk kuota ini untuk satu Indonesia ya ada 400 ya akan ada 400 mahasiswa lokasi yang nantinya akan mengikuti program ini bukan kuota dari kampus ya tapi ini laptop laptop oke baik terima kasih Bu Hilda jadi 400 jadi 400 kawan-kawan semua ya 400 untuk satu Indonesia artinya ini selektif sekali maka kita harus persiapkan strateginya persiapkan yang lain-lain supaya memang kita kawan-kawan dari Politala juga bisa berpartisipasi ikut untuk magang di luar negeri ya seperti yang diinginkan oleh Pak Bupati tadi ya kita orang daerah jangan sampai nanti hanya jadi penonton ketika IKN sudah di depan mata gitu ya di sebelah kita banyak sudah industri dibangun di tempat kita tapi kita tidak punya pengalaman tidak punya skill karena apa ya kita tidak melihat ternyata di negara lain di luar sana mereka sudah sangat canggih sudah sangat ini ini pengalaman yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa maksimal baik ada lagi yang ingin ditanyakan kalau tidak ada kita berikan kepada Bu Hilda dan tim mungkin untuk closing statementnya dan hal-hal lain yang perlu diinformasikan setelah itu kita akan lanjut ke tim kedua dari tim scotter untuk persiapan silakan Bu Hilda dan tim ya baik jadi kita sangat berharap adik-adik di Politala untuk antusias mengikuti program ini ya artinya juga ada 2 plus I mungkin agak beda dengan 2 plus I yang tujuan negaranya kita sudah jelas ini adalah Taiwan tapi kalau untuk program ISMA ini untuk edisi vokasi ada beberapa target negara yang bisa nanti adik-adik pilih nah negara ini adalah negara yang memiliki vokasi yang bagus contohnya Inggris ya di Inggris ini nanti adik-adik bisa milih nanti untuk magang di industri yang bagus ya di kampus yang keren nah bayangkan kalau pertama kali adik-adik keluar negeri langsung ke Inggris kuliah dan juga magang di perusahaan yang keren di Inggris ya itu adalah mimpi yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Made tadi bahwa it's possible ya jadi kalau kita memiliki mimpi atau kita memiliki suatu intinya itu capaian yang amat sangat tinggi katanya sih kalau mimpi kita itu kalau belum tinggi katanya belum ini ya belum pas gitu artinya harus sangat tinggi sehingga bisa mencapai dan tadi ingat loh ya dijelaskan oleh Pak Made juga bahwa berapa artinya dari cerita tadi kemudian Pak Made mungkin saya gitu ya kita berasal dari daerah ya saya ini adalah orang Jawa bilang deso ya dari kota kecil bukan kota sih desa ya desa kecil kemudian bisa berkesempatan juga untuk kuliah di luar negeri mengambil program S3 di Australia dan itu lumayan juga membutuhkan effort dan perjuangan yang luar biasa yang intinya disampaikan oleh Pak Gali tadi kita harus punya daya juang yang tinggi gitu dan juga memiliki kepercayaan diri karena kalau kita melihat ya kita akan berkompetisi dengan mahasiswa seluruh Indonesia beda lagi dengan 2 plus I kalau 2 plus I itu kalian lihat kemarin ada yang mengundurkan diri itu banyak ya Pak Gali ya kalau ini ini adalah capaian yang mungkin kompetisinya sangat tinggi jadi pada saat once you get it ya pastinya akan sangat bangga gak cuma ada yang bangga orang tua bangga kampus bangga Indonesia bangga karena Anda adalah nantinya akan menjadi future generation yang membawa nama Indonesia nah mungkin ada tambahan nih dari teman-teman di sini silahkan dari tim kami pesan pesan untuk adik-adik silahkan Mas Ari mungkin oke terima kasih Mbak Erda terima kasih Mas Gali terima kasih kepada Bu Titik juga selaku wajar tiga dari perwakilan dari asisten mungkin dari pemerintah kota tanah pemerintah kawasan tanah laut ya ayo adik-adik untuk segera daftar ke kita yaitu Isma Edisi Pokasi ini peluang yang sangat besar untuk adik-adik bisa kuliah satu semester ya di luar negeri ini peluang yang sangat besar saya aja kalau menjadi adik-adik ini masih di ini ya di D4 ya atau D3 ya saya pasti daftar nih karena kapan lagi gitu ya kesempatan udah di depan mata kita tinggal berjuang aja untuk mendapatkan sertifikat bahasa Inggris dan kita nanti setelah kita mendapatkan sertifikat bahasa Inggris dan melengkapi semua perseratan yang pasti kita harus membuat personal statement seperti motivation letter juga ya yang harus disiapkan dan nanti setelah kita mendapatkan kelulusan semuanya akan dibantu oleh tim Isma Edisi Pokasi mulai dari PISA kemudian keberangkatan adik-adik semua ya artinya kami disini ditunjuk oleh pemerintah mewakili ke Mendikbud untuk menjadi penyelenggara ya penyelenggara dan membantu adik-adik untuk bisa kuliah ke luar negeri ya jadi sudah banyak dari negara disampaikan oleh Ibu Hilda sama Mbak Hilda itu ada beberapa negara di Eropa di Inggris yang keren sekali adik-adik ya itu adik-adik nanti bisa merasakan nanti kalau berangkatnya nanti di bulan Agustus sampai dengan Desember nanti akan merasakan winter disana ya musim dingin disana kemudian juga merasakan salju juga disana mungkin ya karena saya sudah pengalaman pernah di Inggris S2 ya dan tadi saya disampaikan juga nanti akan kuliah di tempat di kampus yang keren ya di sana dan akan juga learning in collaboration industry artinya ada di adik akan internship di industri atau misalnya istilahnya magang atau mengerjakan proyek di industri yang ada di Inggris dan itu pasti perusahaan keren dan kami dari tim sudah sedang menjalin dalam hal itu ya jadi siapkan diri-adik jadi bukan hanya Inggris saja juga ada negara-negara lain yang negara impian adik-adik mungkin Jerman ya yang terbaik untuk lokasi juga ada negara Korea nah ada adik disini yang senang dengan drakor ya dan K-pop udah bisa di depan mata tuh adik-adik sudah bisa sampai ke Seoul ya dan mungkin bisa melihat nanti ke Pulau Jeju mungkin kalau ada kesempatan nanti ya disana gitu nah itu impian adik-adik semua sudah di depan mata jadi ayo segera persiapkan diri tanggal 1 Mei sampai dengan tengah 14 Mei adalah waktu pendapatan adik-adik siapkan diri adik-adik terutama dalam beberapa hari ini untuk bahasa Inggrisnya persiapkan untuk belajar bahasa Inggris ya segera jika seandainya adik-adik sekarang masih di semester 2 yang di 3 atau yang juga yang di 4 ya masih di semester 4 itu masih berpeluang sekali untuk anak yang adik-adik yang masih di 4 ya jadi kalau sekarang masih di semester 4 tahun depan masih di semester 6 itu sangat berpeluang jadi belajar oleh bahasa Inggris ya untuk adik-adik tadi sudah disampaikan sama rekan kita juga Belimade kita semua sama ya kita semua setara ya kita sama ke satu bangsa Indonesia walaupun adik-adik tinggalnya di pelosok saya juga tinggal di pelosok adik-adik sama nih kayak sama kayak di Politala ya di Tanah Laut saya di Kabupaten Bengkalis ya di pulau juga gitu tetapi Alhamdulillah saya juga bisa kuliah ke luar negeri dan Alhamdulillah hari ini saya diamanakan untuk membantu rekan-rekan di kegiatan program mobilitas satu semester luar negeri ya Isma Edis Vokasi dan karena Alhamdulillah pengalaman yang sudah saya dapatkan sebelumnya nah adik-adik juga pasti bisa jadi can work everywhere kamu sekarang sudah bisa bekerja di mana saja kamu bisa bekerja kapan saja ya jadi jarak tidak ada yang mempermasalahkan kita kita bisa di mana saja pada hari ini dan kita bisa belajar di mana saja pada hari ini ya tetapi untuk bisa belajar ke luar negeri itu sangat-sangat chance yang besar ya peluang yang sangat-sangat bagus buat adik-adik semua manfaatkan peluang ini persiapkan diri adik-adik semua ya kita tunggu nama-nama adik semua di pendaftaran mahasiswa di tanggal 1 sampai 14 Mei atau paling tidak tahun depan adik-adik mendaftar yang sudah siap bahasa Inggrisnya untuk tahun ini monggo ya silakan untuk segera mendaftar dari Politenik Tanah Laut dari Politenik Banjarmasin dari Politenik Negeri Samarinda dan dari seluruh Kalimantan Politenik Tongga Ekuator juga ada saya lihat kemudian Politenik Hasnur juga ada tadi silakan mendaftar di website kita tanggal 1 sampai 14 Mei ini itu saja dari saya Mbak Ilda Mas Gali terima kasih Bu Titik terima kasih Bang Ari ya ada lagi dari tim karena tim ini sangat sibuk sekali ya jadi jaringan di bubble kata Bang Deddy lagi kacau banget pesan saya untuk mahasiswa semuanya bahwa ini kesempatan yang baik untuk meraih mimpi mendapatkan pengalaman belajar di negara impian kalian semuanya jadi Isma Edisi Pukasi sebagai batu loncatan untuk meraih mimpi yang lebih besar dan tinggi terima kasih Bang Deddy ya jadi di Bangka Belitung juga memberikan semangat artinya kawan-kawan semua ini gayung bersambut begitu ya dulu kita memimpikan untuk bisa kuliah itu harus keluar daerah harus ke Banjarmasin dari kabupaten kemudian sekarang sudah ada perguruan tinggi ya di tempat kita Politenik Negeri Tanah Laut yang kita banggakan yang kita cintai ini dan sekarang kesempatannya sudah bisa ke luar negeri ini luar biasa artinya putra daerah tidak lagi menjadi katak dalam tempurung ya kita sudah bisa mari sama-sama nanti kita ini jadi saya langsung ingat pantun ini ya buah kasturi dagingnya berserat buah asli dari Kalimantan Polita Rajuara mari kita sama-sama majukan pendidikan oke oke ada ini ada lagi mungkin dari Mas Panji atau Beli Andi yang ingin disampaikan sebelum kita masuk nanti ke tim Skoters ya kedua ini adalah salah satu strategi nanti untuk kita membantu kawan-kawan mahasiswa untuk mempersiapkan segala sesuatunya ada lagi? cukup saya Pak Galif siap ya ini Bu Inten karena hari ini hari Kartini juga ya selamat hari Kartini raihlah pendidikan setinggi mungkin terutama untuk mahasiswa mahasiswi mahasiswi perempuan ya oke terima kasih Bu Inten juga semangatnya dan ini sangat luar biasa kami dari tim di Politala terutama di tim KUI dan tim kerjasama di bagian Ibu Titi sangat mengapresiasi sangat berterima kasih kepada tim di POSMA ya terutama kepada Bu Hilda dan tim sudah menyempatkan waktu dan setelah ini saya tahu ada program lagi nanti dengan Pak Benny siang dengan Pak Uup di Batam untuk menjelaskan ini juga ini luar biasa semoga semuanya sukses dan acara ini juga bisa apa namanya seperti yang kita harapkan begitu sekali lagi terima kasih banyak untuk tim Ibu Titi isi Mas Gali bolehkah bolehkah menunggu dengan Pak Antun wah luar biasa cakep nih saya kenal dengan Mas Gali ini waktu ke Polinema waktu itu ya siap betul penguatan KUI waktu itu ya kita belum ada KUI waktu itu belajar dengan Polinema waktu itu dengan Pak Nur Salam Pak Nur Salam tahun 2018 kalau nggak salah betul nah ini kita tutup dengan Pantun tapi Pantunnya ini Pantunnya nggak bisa bikin Pantun kayak Kak Dewi ini saya masih belajar jadi Pantunnya gini buka bersama di warung sederhana mari sukseskan Isma Fokasi di Polital oke gitu aja woy cakep makasih bu Yudha ini luar biasa sekali baik mungkin untuk teman-teman ICT bisa diputarkan dulu untuk video Scoters setelah itu kita akan masuk ke sesi kedua dan sekali lagi terima kasih untuk tim Iposma untuk materi dan yang lain-lainnya semoga ini bisa kita sukseskan bersama silahkan tim ICT untuk mengutarkan video dari Scoters banyak orang-orang mimpi untuk melanjutkan studi keluar negeri dan bisa jadi banyak yang belum tahu apa yang perlu disiapkan dulu mulai dari pemilihan jurusan kampus tujuan hingga dokumen pendaturan biasiswa tapi jangan khawatir karena nanti untuk studi luar negeri sudah sedekat layar kejari Scoters platform membantu kamu untuk bisa studi luar negeri akan memberi berbagai kebutuhan mulai dari informasi terlengkap soal yang sesuai konsultasi studi kursus tes bahasa asing persiapan ujian penerjemahan dokumen dan masih banyak lain bersama bindingan dan editor lulusan kampus tujuan Scoters telah membantu lebih dari 500 siswa melajukan studi di 41 negara seperti Indonesia Singapura Jepang Jerman Korea Selatan Australia dan lainnya sekarang diramu untuk wujudkan mimpi melajukan studi luar negeri bersama Scoters Scoters Your Study Abroad Partner Oke baik itu tadi ya video singkat dari tim Scoters dan langsung saja saya ingin mengundang dengan hormat kepada Pak Andri Setiawan STMDDSD salah satu perwakilan dari tim Scoters dan halo Pak Andri halo Pak Gali selamat siang Pak halo apa kabar selamat siang baik Pak baik Pak Alhamdulillah Alhamdulillah bisa bergabung dengan kami baik langsung saja kami persilahkan kepada Pak Andri untuk bisa menjelaskan program-program Scoters apa saja yang nanti bisa kawan-kawan mahasiswa mahasiswi kami dapatkan karena kita bekerja sama dengan Scoters untuk bisa mensukseskan kegiatan ini Bu Hilda ya jadi kita harus benar-benar menyusun strategi Bu gitu ya silahkan Pak Andri Baik terima kasih Pak Gali salam sejahtera salam sehat selamat siang untuk kita semua pertama-tama perkenalkan nama saya Andri Setiawan selaku Study Abroad Advisor dari tim Scoters sebelumnya perkenankan saya untuk mewakili tim Scoters untuk menyambut sekaligus mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Safarin selaku perwakilan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut lalu ada Ibu Titik Wijayanti selaku Wakil Direktur Tiga Politeknik Negeri Tanah Laut dan kepada Bapak Muhammad Gali selaku Kepala Kantor Urusan Internasional dan kepada seluruh tim dan jajaran Isma Edisi Vokasi saya izin untuk share screen Pak untuk presentasi saya apakah saya bisa diberikan akses saat ini masih belum bisa untuk share screen ya kalau tim ICT ya untuk bisa diberikan akses untuk Pak Andri dicoba lagi Pak belum oh iya belum bisa Pak mungkin saya belum bisa dijadikan co-host mungkin Pak ya atau oh iya silahkan silahkan oh udah sudah bisa Pak ya terima kasih oke apakah slide saya sudah terlihat Pak Gali sudah sudah Pak ya oke baik ya terima kasih mungkin pertama-tama perkenalkan dulu saya untuk memperkenalkan diri untuk memberikan sedikit background pendidikan saya dan juga bidang yang saya tekuni jadi ya ini foto saya dua-duanya kadang saya pakai baju rapi tapi lebih sering saya di lab main dengan struktur beton seperti ini lalu sedikit professional affiliation yang ingin saya jelaskan saat ini saya merupakan co-founder dan technical specialist dari startup bernama PT Grafena Epis Infrastruktur yang berfokus mengembangkan software untuk dunia konstruksi saat ini juga saya masih aktif di dalam dunia akademisi menjadi research collaborator di institut teknologi Bandung sekaligus sebagai associate fellow of higher education academy suatu sertifikasi untuk pengajar di Inggris lalu sedikit background untuk pendidikan saya menamatkan pendidikan S1 dan S2 saya di bidang teknik sipil dari institut teknologi Bandung lalu di tahun 2015 hingga 2019 saya berkesempatan untuk mengenai pendidikan S3 saya di Imperial College London di Inggris lalu sedikit work experience abroad yang saya miliki tahun 2020 hingga 2021 saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan penelitian saya sebagai postdoctoral research fellow di EPFL di Switzerland yang waktu itu fellowshipnya dibiayai oleh pemerintah Swiss lalu di tahun 2019 saya juga pernah terlibat sebagai seorang analis final telemat analis untuk multinational company Arup yang fokusnya itu lebih ke konstruksi teknik sipil juga ya kebetulan headquartersnya itu di London jadi saat itu saya berkesempatan untuk bekerja di sana lalu untuk outline pada siang hari ini saya coba bagi menjadi beberapa part yang pertama adalah sebelum kita memasukkan aplikasi yang pertama adalah mengapa internship itu penting jadi itu kita ingin jelaskan juga mengapa internship itu penting lalu nanti akan kita tunjukkan juga statistik-statistik yang mungkin menarik nih buat adik-adik mahasiswa untuk tahu kenapa internship itu penting lalu yang kedua saya ingin juga mempresentasikan terkait apa saja kira-kira aktivitas yang akan Anda lakukan ketika Anda menjadi intern di sebuah perusahaan lalu yang ketiga tahapan selanjutnya adalah ketika kita mencari memfilter sekaligus mengurutkan ranking dari lowongan-lowongan internship yang ada setelah itu saya akan coba masuk ke part kedua dimana ini kita masuk ke tahap mulai tahap persiapan jadi kita akan memberikan beberapa tips untuk membuat resume Anda bersinar jadi resume Anda ini menarik buat para evaluator untuk melihatnya lalu yang selanjutnya part kelima ini kita akan bicara sedikit tentang cover letter lalu selanjutnya tentang portfolio portfolio ini mungkin tidak selalu relevan dengan semua bidang tapi ada bidang-bidang tertentu yang saya rasa portfolio ini akan menjadi sangat relevan dan penting selanjutnya yang terakhir terkait interview jadi apa saja yang harus kita siapkan untuk interview lalu kita akan juga berikan beberapa list pertanyaan yang mungkin seringkali ditanyakan untuk interview dan juga bagaimana kira-kira tips atau trik untuk menjawab pertanyaan tersebut selanjutnya setelah kita selesai interview after kita akan melihat apa sih follow up yang harus kita lakukan setelah interview dan yang terakhir yang mungkin juga sangat penting adalah how to make the most of your internship jadi bagaimana supaya internship Anda ini betul-betul menjadi pembelajaran yang bermakna seperti itu mungkin kita langsung masuk ke part pertama before applying for the intern role kenapa internship itu penting jadi banyak sekali faktor-faktor yang menunjukkan bahwa internship itu penting yang pertama tentunya gaining practical experience apalagi ketika teman-teman sekalian berfokus pada vokasi practical experience ini menjadi salah satu yang sangat penting ini adalah kesempatan untuk kita mencoba suatu teknologi baru atau mencoba suatu sistem baru yang mungkin kita belum pernah melakukan sebelumnya seperti itu dan juga seringkali apa yang kita temui di industri itu tidak sama persis dengan apa yang kita pelajari di kelas karena itu intern menjadi relevan dalam memberikan practical experience yang kedua tentunya juga skillset 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 baru maupun juga skillset yang mungkin Anda sudah punya Anda akan bisa perdalam lebih jauh melalui internship yang ketiga yang sangat penting juga apalagi di era modern seperti ini globalization dan sebagainya adalah professional network jadi internship adalah sebuah momen atau ajang yang memberikan Anda kesempatan untuk bisa punya jejaring dengan profesional-profesional yang terlibat di bidang Anda seperti itu yang mungkin sebelumnya kita akan sulit mungkin kalau kita sebagai mahasiswa mungkin jarang bisa terlibat di dalam event yang kita bisa bertemu dengan profesional saat ini internship itu adalah salah satu caranya selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah getting to know the right mentor jadi ketika internship itu sebisa mungkin cobalah juga cari mentor mentor yang bisa memberikan Anda feedback sekaligus kritik yang tentunya nantinya akan membangun Anda atau memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk ke depannya seperti itu dan tentunya untuk building your resume akan sangat baik ketika nanti Anda apply kerja ketika mereka lihat oh Anda sudah punya pengalaman internship apalagi misalnya internship di luar negeri dan di company yang memang spesialis di bidang Anda seperti itu tadi misalnya kalau Anda tertarik manufacturing atau otomotif lalu Anda pergi ke Jerman misalnya di sana ada Mercedes-Benz atau BMW dan sebagainya itu pasti sangat membuat resume Anda ini berbeda dengan orang lain lalu tentunya yang sangat menarik juga untuk intern untuk full-time position jadi kalau misalnya banyak sekali bukan banyak sekali hampir semua jadi dari pengalaman teman-teman saya juga waktu saya berkuliah di Inggris dan sebagainya banyak sekali teman-teman saya itu yang mendapatkan posisi full-time itu juga dari melalui posisi intern dulu lalu saya akan coba lihatkan sedikit statistik statistik yang mungkin akan menarik buat teman-teman mahasiswa tahu di sini ini saya ambil kemungkinan besar statistik ini sebetulnya lebih mewakili untuk internship di US tapi saya rasa cukup bisa mewakili juga secara global seperti itu yang pertama tentang conversion rate jadi 70% kira-kira dari company itu menawarkan intern full-time job jadi kalau ada 10 intern kira-kira 7 itu akan dapat tawaran untuk full-time lalu 80% dari 70% itu akan menerima offer ya jadi at the end conversion rate itu sekitar 56% yang akhirnya dari intern menjadi full-time employee ini kita bisa lihat chartnya yang dikumpulkan dari tahun ke tahun kita lihat rata-rata angkanya di sekitar 50 hingga 60% untuk conversion rate lalu selanjutnya statistik-statistik yang menarik yang pertama adalah umumnya kalau intern itu menjadi full-time employee dia akan stay lebih lama di perusahaan minimal dalam tahun pertama itu one year retention rate itu 60% sedangkan kalau kita hire bukan dari intern kita itu 50% jadi kalau ada dua intern kalau ini external hire mungkin satu akan keluar di tahun pertama sedangkan kalau untuk intern kira-kira 2 dari 3 akan stay seperti itu itu juga mengapa company itu suka meng-hire intern yang sudah pernah kerja di company mereka sendiri karena tentunya mereka sudah lebih familiar dengan culture perusahaan sudah lebih familiar dengan core values nya perusahaan selanjutnya secara statistik di Amerika sendiri itu ada sekitar 1,5 juta mahasiswa yang menjadi intern setiap tahunnya dan sekitar 60% itu akan mendapatkan bayaran atau paid intern dan dari survey setelah internship itu berlangsung hanya 10% dari student yang mengalami experience yang negatif jadi bisa kita lihat secara overall 90% itu pengalamannya positif dalam internship jadi itu sangat penting selanjutnya ada juga statistik yang menyatakan bahwa student yang memiliki pengalaman internship itu dalam resumennya kira-kira akan memiliki 14% peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan panggilan interview dibanding student lain yang tidak punya pengalaman internship sama sekali lalu selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan ya terkait dengan internship leads to receiving job offer jadi sekitar 16% itu akan mendapatkan job offer oke selanjutnya hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan sebagai seorang intern yang pertama adalah Anda akan menjadi seperti bayangan dari employee foreshadowing jadi dari asal kata shadow Anda akan mengikut istilahnya mungkin kalau ada employee melakukan pekerjaan apa lewat department apapun itu most likely Anda akan diikutkan seperti bayangan untuk supaya tahu apa yang mereka kerjakan di setiap aspek atau setiap proses dari pekerjaan yang Anda lakukan selain itu most likely juga akan Anda akan terlibat dalam entry level task seperti inputting data processing dan sebagainya lalu bisa juga bekerja untuk short term project yang diberikan oleh supervisor tentunya Anda juga bisa berdiskusi dengan supervisor terkait apa sih interest Anda lalu apa yang ingin Anda pelajari dari internship ini maka nantinya biasanya akan bisa di adjust short term project ini disesuaikan dengan minat dan juga skill set yang ingin Anda kembangkan selanjutnya Anda juga akan dilibatkan dalam meeting dengan department yang bermacam-macam supaya Anda tahu berbagai perspektif dari department yang berbeda lalu Anda juga akan diminta dalam sesi brainstorming sesi diskusi Anda akan diminta untuk memberikan mungkin saran-saran yang out of the box yang baru yang mungkin mereka belum pernah pikirkan sebelumnya lalu menentukan sistem yang lebih baik untuk company mungkin Anda bisa melihat oh ada suatu proses di company yang mengalami suatu bottleneck atau stuck di mana maka Anda akan diminta perspektif pihak ketiga untuk melihat sebetulnya kira-kira aspek mana yang bisa coba diperbaiki lalu yang terakhir juga Anda akan dilibatkan umumnya dalam networking events maka dari itu most likely Anda juga bisa mencari jejaring network atau mengembangkan network Anda itu melalui event-event tersebut selanjutnya yang ketiga terkait proses untuk mencari filter dan juga memilih lowongan internship yang ada yang pertama ketika mencari clue pertama atau tips pertama adalah carilah yang relevan jadi jangan semua intern Anda coba ya carilah yang relevan yang memang sesuai dengan skillset Anda sesuai dengan bidang Anda tetapi jangan terlalu picky jangan terlalu picky artinya jangan oh saya ingin terlalu sempit misalnya saya ingin benar-benar manufacture di bidang A dimana nanti akhirnya list Anda itu jadi sangat kecil jadi carilah list yang relevan tetapi juga cukup luas selain itu kalau mungkin Anda punya link-in profile mulailah dari sekarang update itu untuk meningkatkan professional network jadi mungkin Anda pernah kata-dengar perasa ya link-in do your magic jadi banyak sekali orang yang mendapatkan juga let's say opportunity untuk internship itu dari link-in atau dapat at least misalnya kesempatan interview itu juga dari link-in lalu yang terakhir tips dan trik dari kami adalah gunakan spreadsheet untuk melacak lowongan-lowongan yang Anda apply khususnya kalau Anda punya banyak punya banyak lowongan gunakan spreadsheet untuk membantu Anda men-tracking dan juga secara deadline juga tentukan tulis di situ secara jelas supaya kita tidak sampai terlewat untuk memasukkan aplikasi lalu yang kedua terkait filter jadi carilah memang posisi intern yang benar-benar sesuai dengan skillset yang memang Anda ingin kembangkan atau yang nantinya untuk future plan itu akan Anda pakai seterusnya lalu cek juga dengan available time frame kalau misalnya Anda hanya punya let's say slot 3 bulan atau 4 bulan pastikan internship Anda ini bisa masuk di slot itu lalu juga lokasi dari domisil atau mungkin kalau di luar negeri juga mungkin tergantung interest Anda terhadap suatu culture suatu negara atau new language atau new culture yang ingin kalian alami dan sebagainya lalu kalau tips untuk meranking justru kita mungkin memberikan tips yang agak kontroversial kita bilang put your list favorite internship as the first one for an interview jadi justru tempatkan internship yang Anda ini paling nggak pengen paling Anda nggak suka itu di paling atas dan mungkin banyak teman-teman di sini yang bertanya kenapa begitu alasannya adalah Anda bisa dan berhak menggunakan peluang interview dengan company yang mungkin Anda tidak terlalu pengen ini sebagai ajang untuk berlatih jadi misalnya Anda punya 10 lowongan Anda taruh yang paling tidak Anda pengen di posisi pertama yang paling Anda pengen di posisi 10 bisa dibayangkan ketika nanti Anda interview untuk ke 10 kalinya Anda sudah sangat profesional sudah punya banyak feedback sudah punya banyak praktis dan sebagainya lalu selanjutnya masuk ke part yang kedua kita akan bicara lebih spesifik terkait application process ya jadi bagaimana cara menyiapkan dokumen yang menarik atau yang mungkin bisa dibilang unik dibanding application lainnya supaya Anda ini bisa lolos ya apalagi kalau misalnya kompetitif sekali seperti kita tadi dengar Isma edisi Vokasi ini hanya 400 Indonesia lalu tips dan triknya apa sih supaya kita bisa betul-betul stand out diantara aplikasi lain yang pertama terkait resume atau mungkin sering disebut sebagai CV ya kalau di Indonesia CV yang pertama tips dan triknya itu adalah make it concise buatlah resume atau CV yang singkat perlu diperhatikan bahwa singkat tidak sama dengan pendek pendek adalah terkait hanya jumlah kata atau jumlah halaman singkat adalah terkait bagaimana Anda memprioritaskan informasi mana yang harus Anda highlight dan Anda pilih untuk ditampilkan nanti akan saya berikan contohnya seperti apa lalu buatlah CV Anda ini supaya memberikan impresi awal yang baik saya punya sebutan yang saya bilang sebagai 5-6 second scheme rule artinya ketika misalnya ada tim evaluator atau HR melihat tumpukan resume setidaknya dalam 5-6 detik ketika dia mengintip resume Anda dia akan tertarik untuk baca selanjutnya buatlah resume yang seinformatif mungkin sejelas mungkin sebisa mungkin tidak subjektif dan lebih ke objektif kalau Anda menyampaikan suatu skill sampaikanlah sesuatu yang bisa diukur dan sebagainya atau berikan contoh kasus lalu gunakanlah norma-norma yang umum dan biasa dipakai gunakanlah bahasa atau tata kata yang polite yang sopan dan juga formal lalu informasi pribadi juga yang ditampilkan di sana sebisa mungkin sesuai dengan resume pada umumnya lalu yang terakhir yang sangat penting be authentic and honest jadi mungkin bisa katanya kata-katanya yang kata gaulnya mungkin be yourself jadilah diri Anda sendiri dan tampilkanlah resume Anda itu jujur jangan melebih-lebihkan do not over promise tapi nantinya ketika interview atau intern Anda under deliver jadi mereka akan melihat ketidak cocokan ya antara apa yang Anda tuliskan dengan apa yang Anda kerjakan itu akan memberikan perspektif yang kurang baik selanjutnya umumnya CV itu dua halaman masih boleh atau di bidang ideal tapi kalau Anda bisa buat CV Anda dalam satu halaman itu akan lebih baik lagi it's even better ini contoh mungkin Anda tahu ya muka-muka ini Elon Musk CEO dan founder dari Tesla atau SpaceX yang mungkin sekarang juga sedang rame untuk masalah akusisi Twitter lalu juga Jeff Bezos founder dari Amazon ketika saya buat CV saya selalu ingat jokes ini ya kalau Elon dan Jeff bisa masukkan semua achievement mereka pengalaman mereka dalam satu halaman how can we not bagaimana kita nggak bisa apa sih alasan Anda nggak bisa bikin CV satu halaman kalau Elon Musk dan Jeff Bezos aja bisa jadi mungkin teman-teman ingat ya ketika nanti kalian bikin CV ingatlah orang-orang hebat ini pun bisa bikin CV mereka dalam satu halaman jadi selanjutnya saya akan berikan contoh juga industri CV jadi CV ini juga ada dua macam ya mungkin buat pengetahuan umum teman-teman ada yang kita sebut sebagai industri CV ini contoh CV saya industri CV ini yang tadi saya tampilkan juga seperti tadi punya Elon dan Jeff itu umumnya sekitar satu atau dua halaman sedangkan ada juga yang disebut sebagai akademik CV yang lebih panjang jadi sekitar empat atau enam halaman yang umumnya dipakai kalau Anda aplikasi posisi sebagai posisi research atau posisi dosen dan sebagainya dimana informasi-informasinya lebih panjang dan detail ya terkait publikasi terkait research grant yang Anda dapatkan terkait pengalaman Anda mengajar dan sebagainya jadi ini sekedar pengetahuan umum saja bahwa CV itu kemungkinan yang Anda lihat di internet itu kenapa kok ada dua macam ada yang terlihat hanya seperti list seperti di kanan ini yang terlihat sangat boring oke selanjutnya terkait 5-6 seconds scheme rule kita bisa buat sesuatu yang authentic tapi juga intriguing intriguing itu artinya kayak reviewer ini bisa tertarik untuk lihat kita bisa lihat atau belajar dari suatu kisah yang menarik dari seorang applicant yang namanya Nina Mufle jadi Nina Mufle ini bekerjanya di bidang hospitality dia sangat tertarik dan sangat ingin masuk ke company yang namanya Airbnb jadi multinational company Airbnb yang di luar negeri itu sangat banyak orang familiar ya seperti hotel dimana orang itu merentalkan rumahnya atau apartemennya yang tidak terpakai sebagai tempat penginapan untuk turis Nina Mufle ini terus-menerus ditolak aplikasinya hingga suatu saat dia berpikir oke saya perlu membuat sesuatu yang lain daripada yang lain yang applicant lain tidak akan bikin jadi yang dia lakukan adalah dia membuat suatu CV berbentuk web yang formatnya ini sangat persis dengan Airbnb jadi dia buat CV yang formatnya sangat mirip dengan apa yang Airbnb punya selain itu dia juga memberikan suatu data dan survei waktu itu survei yang dilakukan adalah pertanyaan mengapa Airbnb ini di Middle East itu tidak terlalu maju jadi dia buat suatu statistiknya lalu dia juga memberikan suatu solusi bagaimana Airbnb ini bisa penetrate market di Middle East jadi itulah yang menyebabkan mengapa interviewer dan juga evaluator atau HR ini sangat terkait dengan CV si Nina ini selanjutnya terkait format atau ya jadi format atau template CV yang paling umum yang pertama adalah header jadi di header ini pastinya akan Anda tampilkan nama email kalau Anda punya link in profile atau link to portfolio misalnya Google Drive dan sebagainya itu bisa ditaruh di sini lalu di bawahnya Anda akan menuliskan CV Summary yang menjelaskan siapa Anda dalam bentuk paragraf menceritakan siapa Anda untuk CV Summary ini buatlah sespesifik mungkin dan highlight cukup highlight aspek-aspek apa yang membuat Anda ini unik dibanding dengan aplikant lain jadi jangan tulis sesuatu yang sangat umum yang kira-kira ada bahkan 100 aplikant yang lain yang memiliki summary yang sama jangan lakukan itu yang ketiga ini adalah part terbesarnya yang sangat penting yaitu work experience jadi kalau Anda sudah bertahun-tahun bekerja di bidang Anda mungkin Anda punya work experience yang sebanyak yang paling penting adalah fokuskan kepada achievement dan juga kontribusi Anda ketika menjelaskan kontribusi gunakan action verb atau kata-kata kerja yang sifatnya aktif Anda membantu menjual ini Anda membantu meningkatkan ini dan juga sebisa mungkin kalau Anda punya statistik atau datanya sampaikanlah itu misalnya Anda berhasil meningkatkan sales sepersekian persen Anda berhasil menurutkan tingkat pegawai keluar turn overage menurunkan sekian persen lalu juga tekankan kepada skill set yang menunjukkan mengapa Anda ini kompatibel mengapa Anda ini cocok atau fit dengan role dari yang Anda apply dari posisi yang Anda apply selanjutnya yang keempat education Anda akan masukkan year of graduation-nya ke tahun Anda lulus lalu juga nama institusi atau nama kampus dan juga IPK dan IPK ini tolong disertakan juga skalanya ya misalnya di Indonesia itu skalanya 4 mengapa? karena di luar negeri itu skalanya sangat beda-beda seperti misalnya di Inggris itu skalanya dari 100 atau misalnya di Swiss waktu saya tahu juga 1 dari 10 jadi skala itu juga penting untuk kita tulis selanjutnya skill skill di sini tolong masukkan hanya yang betul-betul relevan dengan pekerjaan Anda jadi kalau misalnya Anda punya skill di luar itu misalnya cooking skill atau apa yang Anda banggakan tapi memang tidak relevan tidak perlu disantumkan lalu hanya skill set yang betul-betul relevan lagi sekali lagi dengan posisi yang Anda apply terakhir adalah additional section di sini bisa tuliskan tentang penghargaan atau award yang pernah Anda dapatkan lalu semacam workshop atau training yang pernah Anda ikuti selama Anda kuliah misalnya dan terakhir juga professional certification kalau misalnya Anda punya sertifikasi tertentu di bidang apa misalnya yang banyak itu di luar negeri misalnya welder ya orang yang last mereka punya certification untuk last itu sangat berguna juga untuk internship selanjutnya tentang cover letter cover letter ini sebetulnya bisa dibilang agak mirip dengan motivation letter cuma sifatnya lebih general cover letter cover letter ini gunanya apa gunanya adalah untuk memperkuat CV Anda karena ada aspek-aspek dalam pengalaman kerja Anda atau background Anda yang lebih menarik ketika dinyatakan dalam sebuah bentuk cerita ketika CV Anda bullet point mungkin tidak hidup jadi ada pengalaman yang terlihat monoton dan sebagainya itu gunakan cover letter untuk menekankan pengalaman yang menurut Anda paling menarik untuk diceritakan yang kedua di cover letter ini juga adalah kesempatan untuk Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki ambisi personal yang juga nantinya dikaitkan dengan future plan Anda yang sebisa mungkin itu align atau setidaknya sesuai atau paralel atau harmonis dengan visi dari perusahaan atau core values dari perusahaan yang ketiga saya juga akan berikan kira-kira struktur cover letter itu seperti apa yang pertama adalah headernya sebisa mungkin spesifik jadi kalau misalnya Anda ingin tuliskan cover letter kepada kepala HR dari company apa itu tuliskan namanya jabatannya rolnya itu sebisa mungkin spesifik itu menunjukkan Anda ini sopan dan juga Anda melakukan research kedua introduction jadi paragraf pertama itu introduction menjelaskan dari mana Anda tahu posisi intern ini diiklankan lalu rol apa yang Anda iklankan karena bisa dibilang kalau misalnya suatu company besar itu kan internship role-nya banyak sekali jadi jelaskan rol mana yang spesifikly Anda ini pengen tuju lalu juga jelaskan mengapa Anda tertarik company ini bisa kaitkan juga bahwa company ini misalnya memiliki culture atau core values nilai-nilai norma yang sesuai dengan personal values Anda atau achievement dari company ini yang membuat Anda tertarik dan sebagainya yang ketiga adalah body dari cover letter ini yang perlu Anda tekankan di sini adalah bagaimana cara Anda menggunakan skillset yang Anda punya untuk mengkontribusikannya buat perusahaan lalu apa yang membuat Anda ini unik dibanding para aplikant lainnya lalu yang terakhir adalah Anda juga perlu menjelaskan dari internship ini sebetulnya apa yang ingin Anda capai apa yang ingin Anda pelajari jadi ekspektasi Anda itu juga dituliskan lalu yang terakhir untuk closing statementnya Anda mencoba meringkaskan ulang kembali ya isi letter ini apa lalu menyebutkan kembali menekankan kembali bahwa Anda memiliki ketertarikan yang besar terhadap company ini lalu jangan lupa berterima kasih untuk waktu yang telah mereka spend ya untuk baca cover letter Anda dan tunjukkan bahwa Anda ini interested dan juga Anda ini terbuka ya untuk diskusi lebih lanjut kalau memang mereka tertarik untuk berdiskusi lalu part selanjutnya adalah portfolio portfolio ini memang seperti yang tadi saya telah bilang tidak semua bidang pakai portfolio tapi mungkin ada bidang-bidang dari teman-teman di sini yang justru lebih portfolio ini lebih-lebih-lebih dominan misalnya kalau bekerja di bidang desain product atau architecture atau art misalnya desain visual itu portfolio itu sebagai sesuatu yang betul-betul penting portfolio ini rada berbeda dengan CV dan cover letter di mana fokusnya kata-kata dan sebagainya portfolio ini fokusnya adalah visualization jadi gambar-gambar yang menarik ilustrasi-ilustrasi yang menarik itu adalah kunci dari portfolio selanjutnya fokuskan kepada projek-projek yang paling menarik yang pernah Anda kerjakan dan juga tekankan skill apa atau leadership apa yang Anda implementasikan di dalam projek tersebut yang ketiga jelaskan secara gamblang dan eksplisit dalam projek itu role Anda apa apakah Anda sebagai team leader ataukah Anda sebagai projek coordinator lalu kontribusi Anda ini apa di dalam projek tersebut hindari kata-kata yang sifatnya abstrak atau tidak jelas atau normatif sebisa mungkin jelaskan role Anda ini secara sangat eksplisit dan kalau bisa dikuantitatifkan maka coba dikuantitatifkan yang terakhir jangan lupa juga berikan apresiasi acknowledge untuk para team member yang lain jadi dari anggota tim lain Anda taruh santungkan namanya di sana atau stakeholder yang mungkin mendanai atau terlibat di dalam projek tersebut maka Anda harus menaruhnya jadi ini sekedar contoh saja portfolio yang saya buat waktu itu jadi kita bisa lihat bahwa di sini itu fokusnya lebih ke illustration lebih ke konten projek apa yang saya ingin highlight lalu skill set mana yang ingin saya tekankan di sana role saya apa seperti itu selanjutnya untuk interview jadi tahap terakhir setelah Anda melewati tahap seleksi berkas syukur-syukur misalnya seleksi Anda lolos akan diundang interview nah sekarang pertanyaan adalah apa saja sih yang harus kita siapkan untuk interview yang pertama lakukan riset pribadi Anda tentang company yang Anda ingin tuju jadi misalnya Anda ingin menuju company X maka cari tahulah company X ini bergeraknya di bidang apa pastinya Anda harus tahu lalu culture-nya itu seperti apa yang bisa Anda lihat dari luar atau visinya seperti apa dan juga achievement-achievement apa yang mungkin mereka baru saja terima kedua cari tahulah lebih dulu siapa sih interviewer Anda siapa sih ini bukan cuma namanya atau mukanya tapi role dia itu di perusahaan sebagai apa misalnya HR oke lalu interviewer Anda ini backgroundnya ini apa bisa saja kan mungkin HR itu backgroundnya bukan dari psikologi tapi memang misalnya dari engineeringnya maka ketika nanti Anda interview Anda bisa mengarahkan diskusi atau pembicaraan Anda ke bidang yang memang ekspertisnya dari si interviewer ini jadi lebih nyambung istilahnya dan sebagainya dan juga mungkin bisa lihat juga role jadi perusahaan ini apa yang ketiga buatlah daftar pertanyaan yang umumnya diajukan dalam interview dari internet itu sangat banyak ya Anda googling mungkin keluar 4, 5, 10 halaman banyak sekali Anda coba kumpulkan compile dalam bentuk spreadsheet nanti akan saya berikan juga contoh yang sudah saya sammerikan juga selanjutnya yang terpenting adalah lakukan latihan atau rehearse untuk interviewnya kalau zaman sekarang mungkin interview lebih banyak yang pakai online seperti zoom maka coba pakai zoom record diri Anda record diri Anda lalu setelah selesai record Anda tonton lagi nih interview Anda mungkin ada gestur-gestur gerakan-gerakan tangan yang mengganggu mungkin Anda banyak memegang puka atau menunjukkan gesture yang awkward atau canggung itu Anda tonton lagi lalu misalnya ada bagian-bagian yang Anda rasa masih terlalu panjang berbelit atau justru Anda terlalu tidak bisa mengelaborate secara detail itu Anda juga bisa lihat dari recording Anda jadi atau mungkin juga Anda bisa mengajak teman Anda atau senior Anda yang sudah lebih profesional ya untuk menilai gitu kira-kira kekurangan dari interview yang Anda lakukan ini apa dari rehearsenya selanjutnya untuk interview selalu ingat untuk membawa kertas atau notebook dan juga pen atau pensil intinya untuk memastikan Anda ini bisa mencatat kalau misalnya ada pertanyaan dari interviewer yang sifatnya ini cukup panjang atau detail dan sebagainya dan juga bawalah copy atau fotocopy dari resume Anda in case kalau mereka nanya secara spesifik dari proyek tertentu yang Anda cantumkan selanjutnya make a good first impression bagaimana cara membuat impression yang baik yang pertama adalah be punctual selalulah tepat waktu apalagi kalau Anda nanti pergi dan magang khususnya di negara-negara di Eropa misalnya contohnya yang betul-betul menekankan ketepatan waktu pangcul misalnya kayak di Jerman itu kan kita sangat strik misalnya waktu itu saya juga ingin cerita misalnya di Swiss di Swiss itu kalau kita punya janji dengan orang itu kalau kita telat lebih dari 5 menit itu kita udah harus minta maaf dan harus mengabari jadi kalau lebih dari itu umumnya berarti mungkin nggak jadi ketemuan jadi umumnya apa intinya Anda harus tepat waktu datanglah sebisa mungkin sebelum jadwal Anda seperti itu lalu tekankan skill dan juga capaian-capaian yang Anda pernah dapatkan yang tentunya Anda coba kaitkan lagi selalu ya dengan role apa yang akan Anda isi di posisi intern ini jujurlah dengan ekspektasi Anda terhadap internship ini dan yang terakhir jangan lupa selalu ya saya perlu mengingatkan juga setelah selesai interview berterima kasihlah kepada interviewer berterima kasihlah kepada mungkin tim HR yang selama ini membantu Anda untuk berkomunikasi selama proses seleksi dan sebagainya kirimlah thank you note mungkin itu lalu ini saya akan berikan beberapa basic questions yang bisa dibilang mungkin 90% akan ditanyakan saat interview pertama pasti ice breaking question pertama adalah untuk membuat Anda nyaman ya ketika Anda interview itu kan biasanya awkward gugup canggung itu biasanya interviewer akan istilahnya mencairkan suasana dengan pertanyaan ini can you tell me about yourself tergantung seberapa Anda siap pertanyaan ini bisa menjadi ice breaking atau membuat Anda lebih gugup jadi kalau menurut saya siapkanlah jawabannya itu sebisa mungkin hanya summary ya jangan ceritakan Anda dari lahir sampai kuliah dan sebagainya enggak usah cukup sertakan summary dari background Anda itu yang kira-kira menarik buat interviewer itu tahu kalau misalnya Anda studi enggak usah jelaskan semester 1 kuliah apa semester 2 kuliah apa enggak mungkin jelaskan aja misalnya Anda mengerjakan tugas akhirnya di bidang apa atau Anda pernah terlibat suatu project apa yang menurut Anda menarik lalu skill apa yang Anda dapatkan di sana yang nantinya Anda coba kaitkan lagi kira-kira skill ini itu nanti juga berguna loh untuk posisi intern yang akan Anda kejar seperti itu pertanyaan kedua biasanya itu akan ditanya mengapa why do you want an internship with this company jadi mereka akan tanya kenapa kok Anda pilih kami kenapa Anda enggak pilih company kompetitor atau company lain nah itu juga Anda harus bisa jawab jelaskan sebisa mungkin interest ya jadi kenapa Anda tertarik dengan company ini coba kaitkan antara visi dari perusahaan ini dengan visi pribadi Anda yang ketiga adalah pertanyaan yang juga pasti ditanyakan what makes you a fit candidate for the position mengapa atau jelaskan ya kenapa Anda ini adalah kandidat yang paling pas buat posisi ini kenapa enggak orang lain sih maka fokuskanlah kepada skill dan kemampuan keahlian yang paling cocok dengan role ini jadi jangan sebutkan atau jelaskan sesuatu yang normatif ya Anda I'm a good team leader tapi seperti apa good team leader itu misalnya Anda punya contoh kasusnya seperti apa kaitkan selalu dengan role-nya selanjutnya ini juga pasti ditanyakan hampir pasti could you please identify your strengths and weaknesses jadi mereka akan tanya Anda ini kelebihannya apa lalu kekurangannya ini apa di sini ini tidak ada tips and trik ya karena semua orang itu beda yang penting Anda lebih spesifik jangan ngalor ngidul istilahnya jangan kemana-mana humble kalau Anda ingin demonstrasikan strength Anda jangan terlalu banyak bluffing atau omong kosong ya be humble dan juga be honest kalau memang Anda punya keterbatasan di bidang apa jujurlah dan sebisa mungkin berikan contoh kalau Anda misalnya punya let's say strength di mana berikan contohnya ketika Anda punya kelemahan di mana juga kalau bisa berikan contohnya yang kelima adalah mungkin mereka juga akan tanya what is your expectation from this internship jadi apa sih yang sebetulnya Anda harapkan dari internship ini maka cobalah spesifik dan realistik jelaskan apa yang Anda pelajari dari internship ini tapi juga sesuai dengan waktunya jadi tidak mungkin Anda ingin belajar dari A sampai Z dalam waktu 2 atau 3 bulan misalnya kaitkan juga dengan work scope dari posisi yang ingin Anda apply yang terakhir mungkin ini juga akan ditanyakan khususnya buat mereka yang nantinya akan jadi full time employee kayak where do you see yourself in 5 to 10 years jadi Anda ini melihat diri Anda dalam 5-10 tahun itu akan seperti apa sih nah itu fokuskan saja pada aspek-aspek yang menunjukkan bahwa Anda ini adalah pribadi yang terus berkembang baik secara skill secara pengalaman itu akan terus berkembang teruslah memiliki ambisi be ambitious tapi juga harus realistis jadi dalam 5-10 tahun mungkin tidak bisa langsung kita bilang oh kita akan jadi CEO company ini atau apa ya mungkin bisa tapi itu agak terlalu muluk misalnya jadi berikan sesuatu step yang progresinya jelas ya milestone Anda 2 tahun ingin ini setelah 2 tahun 4 tahun ini Anda ingin mencapai ini dan sebagainya selanjutnya mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat terkait dengan industri Anda jadi ini bisa beda ya setiap industri mau itu misalnya otomotif mau itu electrical mau itu tentang transportation atau infrastructure itu bisa sangat beda tapi umumnya adalah seperti ini pertanyaan-pertama adalah what aspects of this particular industry are you familiar with jadi misalnya Anda bekerja di otomotif itu sebetulnya aspek mana sih yang Anda ini sangat awam dengan otomotif ini jadi gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan pemahaman Anda tentang bidang Anda yang unik gitu jadi kayak Anda akan melihat sesuatu yang berbeda dalam aspek tertentu dari orang lain gunakan momen ini kedua Anda juga akan ditanyakan kira-kira aspek-aspek yang menantang apa sih dari industri ini jadi misalnya tadi otomotif Anda melihat apa sih tantangan terbesar di dunia otomotif saat ini nah itu juga kemampuan Anda untuk menjawab ini akan penting ya baik itu dari pengetahuan umum atau dari ilmu yang Anda dapatkan itu penting di sini selalu cobalah untuk spesifik pada area-area yang memang Anda tahu dan ingin Anda kembangkan ke depannya seperti itu dan juga jelaskan kira-kira kalau challenge ini bisa di tackle bisa disolusikan oleh perusahaan itu kira-kira benefitnya apa misalnya sekarang tantangan terbesar misalnya industri mobil listrik tantangan terbesarnya adalah tentang bateri untuk menyimpan energinya nah kira-kira ke depannya akan ada banyak penelitian terkait bagaimana supaya bateri ini lebih efisien maka apa sih dampaknya ya tentunya nanti mobil listrik itu bisa lebih panjang jaraknya dan sebagainya mungkin yang sekarang harus satu kali charge setiap 500 kilo misalnya nanti bisa lebih lagi seperti itu ketiga apakah misalnya Anda punya pengalaman dengan software atau teknologi yang Anda pakai di industri ini jadi jelaskan saja misalnya Anda pernah pakai software yang industri ini pakai kebetulan ya untuk project apa itu jelaskan ya karena itu akan menjadi nilai plus nantinya misalnya Anda akan internship lalu Anda akan pakai program ini atau software ini Anda bisa bilang oh saya sudah pernah pakai sebelumnya saya sudah pernah ikut trading saya sudah pernah pakai atau misalnya kalau Anda computer science misalnya Anda IT itu Anda bisa juga jelaskan oh saya pernah kembangkan misalnya program saya sendiri dengan programming language ini nah itu juga sangat menarik buat mereka tahu oh berarti Anda ini familiar ya dengan programming language yang bermacam-macam seperti itu lalu yang terakhir itu adalah Anda akan ditanya menurut Anda kira-kira posisi intern ini itu apa sih kerjaannya dari sehari-harinya mingguannya atau bulanannya jadi Anda juga dituntut untuk tahu kira-kira kalau nanti Anda dapat posisi ini itu apa yang akan Anda kerjakan jadi cobalah jelaskan saja dari research-research sebelumnya atau mungkin Anda bisa bicara dengan teman-teman Anda yang sudah pernah intern di company itu di posisi itu jelaskan saja dari situ kira-kira apa sih yang mereka kerjakan lalu elaborate kira-kira mengapa Anda ngerasa skillset Anda ini match sekali lagi perusahaan itu bukan mencari kandidat yang paling pinter atau yang paling banyak pengalamannya atau yang paling banyak training enggak perusahaan itu selalu mencari kandidat yang paling fit dengan posisinya jadi kalau memang posisinya ini lebih butuh orang yang butuh pengalaman banyak dibanding degree misalnya mereka akan cari pengalaman dan juga sebaliknya kalau memang mereka mencari sesuatu orang yang lebih punya degree untuk bidang ini mereka akan cari itu jadi cari selalu jadilah kandidat yang fit untuk posisi yang Anda cari oke selanjutnya ini sangat singkat aja ya after the interview itu yang pertama follow up interview itu dengan thank you note kirimkan terima kasih lewat email atau mungkin kalau di Indonesia ya via whatsapp dan sebagainya terima kasih lah kepada interviewer Anda dan juga tim HR yang mungkin sudah membantu Anda dalam komunikasi selama ini kalau Anda dapat offernya Anda dapat posisi internnya segera review kira-kira kontraknya itu seperti apa tawarannya seperti apa time frame-nya seperti apa scope of work-nya seperti apa dan kalau ada yang tidak jelas tanyakan dulu sebelum Anda tanda tangan dan sebelum Anda menjawab setelah jelas setelah Anda review semuanya balaslah secepat mungkin atau segini mungkin sebagai bentuk Anda mengapresiasi kerja mereka kalau aplikasi Anda di reject tetap cobalah tanyakan atau mintakan secara sopan kira-kira adakah feedback yang bisa Anda gunakan untuk improve diri Anda ke depannya jadi bisa dibayangkan makanya tadi kenapa saya bilang taruhlah company yang paling Anda tidak pengen itu di urutan pertama supaya nanti ketika Anda interview ke 10 kalinya Anda itu sudah punya feedback dari 9 HR jadi itu akan sangat membantu dan juga build up your confidence jadi ketika Anda interview pertama itu pasti awkward interview kedua Anda lebih lancar ketiga dan keempat lama-lama itu akan di luar kepala terakhir slide terakhir dari saya kalau nanti Anda syukur dapat intensif atau misalnya dapat peluang dari Isma edisi vokasi untuk intensif di luar negeri apa sih yang Anda harus lakukan selama intensif itu supaya intensif ini bisa benar-benar menjadi intensif yang berkesan intensif yang membuahkan banyak ilmu yang pertama temui siapa saja yang bisa Anda temui di perusahaan itu jadi kalau Anda bekerja di perusahaan A temui siapa saja yang ada di sana sebisa mungkin sopanlah sambutlah mereka dan sebisa mungkin buatlah network dengan mereka kan mungkin ya nanti suatu saat Anda juga bisa kembali lagi ke sana sebagai full-time employee di perusahaan itu jadi kalau Anda punya network jadi tolong dibedakan antara network dan kolusi bukan berarti kalau kita punya network orang dalam itu kolusi enggak tapi Anda itu minimal tahu misalnya kalau ada lowongan kapan ada lowongan lalu posisi apa yang dicari itu Anda tahu dan Anda juga bisa tahu internally dalam perusahaan itu sebetulnya orang seperti apa yang dicari atau culture-nya seperti apa jadi professional network itu it's not a collusion jadi itu harus tahu juga kedua internship adalah kesempatan untuk Anda menelusuri lebih dalam tentang company yang Anda kerja di sana dan juga culture-nya seperti apa kalau misalnya nanti Anda berkesempatan syukur-syukur dapat magang di tempat yang memang multinational company yang sangat besar misalnya nanti di Korea di Samsung atau di Jerman di Volkswagen BMW atau Mercedes belajarlah di sana kira-kira culture-nya apa sih yang membuat company ini kok bisa maju banget belajarlah kira-kira culture dan sistemnya itu seperti apa sih sistem kerja mereka yang membedakan dengan company-company lain di dunia jadi itu momen yang sangat penting buat Anda untuk belajar itu ketiga buatlah goals yang smart smart S-nya itu spesifik jadi kalau Anda ingin belajar sesuatu be spesifik apa yang ingin Anda pelajari kedua measurable buatlah goal atau tujuan yang bisa Anda ukur supaya Anda tahu oh iya tadinya saya nggak paham saya telah paham jadi measurable ketiga achievable jadi achievable sesuatu yang bisa Anda capai juga jangan cuma internship 3 bulan Anda pengen sesuatu yang Anda nggak akan pernah capai jadi itu akan percuma dan yang terakhir R dan T-nya itu relevant and time-bound jadi dalam 3 bulan misalnya Anda tentukan goal yang ini Anda ingin belajari prioritaskan itu buatlah sesuatu yang bisa Anda ukur dari sana yang keempat kalau misalnya Anda masuk ke company terus ada pekerjaan-pekerjaan yang Anda nggak familiar misalnya Anda belum pernah belajar sebelumnya itu jangan malu atau takut untuk meminta reading suggestion dari supervisor misalnya Pak maaf saya bisa minta referensi atau literatur yang saya harus baca atau manual book yang saya harus baca supaya saya bisa lebih tahu dari proses ini intinya intern itu dituntut untuk proaktif jadi apalagi di luar negeri intern itu dianggap Anda ini hampir setara dengan employee jadi Anda nggak akan disuapin jadi Anda nggak akan oh iya Anda belajar ini Anda kerjain ini itu nggak intern itu di luar negeri akan dianggap hampir setara dengan employee jadi Anda akan dituntut proaktif oke Anda dikasih task oke ini Anda kerjakan ini goalnya ini kerjakan nanti Anda yang harus cari tahu how to achieve this goal gitu jadi Anda harus proaktif selanjutnya selalu budayakan bertanya kalau Anda nggak tahu jadi ini juga yang mungkin saya kritisi juga ya culture kita sendiri memang mungkin saat ini masih agak berlawanan ya dengan kata-kata ini jadi ketika Anda nggak tahu Anda nggak nanya nah di luar negeri itu khususnya intern atau bahkan di universitas itu justru sebaliknya lebih baik Anda tanya dibanding Anda salah karena nggak tanya gitu dan yang saya dulu temukan juga waktu saya studi di sana itu adalah konsep bahwa tidak ada pertanyaan sebodoh apapun yang tidak pantas untuk ditanyakan gitu jadi jangan pernah berpikir aduh kalau saya tanya ini pertanyaan ini kira-kira bodoh nggak ya? jadi lebih baik tanya di mana Anda nggak tahu selanjutnya carilah mentor yang Anda ini bisa apa ya kira-kira bisa membimbing Anda ya selama internship ini dan seterusnya yang tentunya juga bisa memberikan feedback dan juga kritik jadi kalian juga cerita ya di luar negeri itu orang lebih straightforward jadi jangan berharap misalnya Anda punya mentor oh ya karena Anda intern ini Anda akan istilahnya mungkin kalau orang Jawa di alam-alam gitu enggak Anda akan dikritik kalau misalnya Anda datang telat Anda akan dikritik kalau Anda misalnya nggak bisa mencapai goal Anda Anda akan dikritik kenapa Anda nggak bisa mencapai goal ini jadi mereka lebih straightforward dan Anda juga dituntut untuk lebih responsif gitu responsif dan juga responsif selanjutnya kesempatan mumpung Anda internship gunakanlah kesempatan itu untuk mengembangkan skillset Anda misalnya ada suatu teknologi baru ya di bidang otomotif misalnya yang saya tahu juga seperti misalnya sekarang 3D printing banyak dipakai juga untuk membuat spare part dari perusahaan kendaraan atau misalnya tentang bateri misalnya mereka riset tentang apa gunakan itu gunakan R&D yang mereka punya untuk belajar gunakan teknologi yang mungkin mahal banget yang kita nggak bisa lihat itu di mana di luar di mana industri itu punya untuk belajar gunakan software yang mungkin licensenya itu sangat mahal juga untuk belajar sama yang terakhir Anda bisa dan boleh berhak untuk mengekspresikan ketertarikan Anda kalau memang Anda cocok misalnya dengan internship di sana dan Anda cocok dengan culture dan work environment di sana dan Anda ingin kerja di sana itu sangat terbuka mereka untuk Anda menyatakan itu dan most likely kalau memang Anda perform baik tidak ada masalah-masalah yang signifikan itu sangat mungkin Anda akan mendapatkan full time offer mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tim scotter pada siang hari ini kiranya bisa memberikan overview di sini kita mungkin belum bisa bicara sangat detail karena hanya 40 menit saya fokuskan lebih ke overview supaya Anda tahu dari A sampai Z kira-kira dari mulai apakah internship itu apa yang Anda lakukan sampai nantinya ketika Anda internship ketika Anda setelah interview dan sebagainya mungkin itu saja dari saya presentasinya terima kasih atas perhatiannya untuk Q&A saya akan kembalikan kepada Pak Galih selaku moderator terima kasih sebelumnya Pak baik terima kasih Pak Andri Tiawan ini luar biasa ya jadi dari tim scotter ini melengkapi tadi apa yang teman-teman mahasiswa mahasiswi politala perlu persiapkan dalam hal nanti small stepsnya ya so what's your internship dreamnya jadi ini luar biasa sekali lagi kami berterima kasih kepada tim scotter dan harapannya buat kawan-kawan teman-teman ini tim scotter juga menawarkan ya Pak Andri untuk bisa nanti menguji kemampuan bahasanya sebelum supaya kita bisa memetakan nanti seperti apa untuk bisa kita karena yang jadi momok ini Pak Andri adalah kawan-kawan ini wah di luar negeri dan harus berbahasa Inggris gitu ya nah ini ini yang menjadi ketakutan mereka padahal kalau untuk magang ya semua mahasiswa mahasiswa pukasi akan magang di industri tapi bedanya ini adalah di luar negeri jadi sebenarnya sama hanya saja kata Pak Andri tadi mereka kalau masalah disiplin itu sangat disiplin dan yang lain-lain bahkan akan ada shock culture tadi ada pertanyaan juga dari kita gimana saya harap nanti dari tim scotter juga bisa berbagi lebih lagi nanti kalau misalnya sudah terpilih nanti kita seleksi kawan-kawan mahasiswi ini misalnya dari mahasiswa ada beberapa orang kita upayakan nanti untuk bisa dapat dukungan lagi dari tim scotter untuk ngasih motivasi ataupun nanti persiapan keberangkatan dan yang lain-lain jadi hari ini tim scotter ini luar biasa menyampaikan persiapan dari pembuatan CV tadi ya atau resume dan yang lain-lain ini juga bahkan tadi dikasih tahu cara interviewnya dan yang lain-lain jadi ini betul-betul secara teknis yang kita dapatkan kawan-kawannya jadi silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa atau mungkin dari tim gitu ya yang bisa nanti memperkuat tentunya kerjasama kita dengan scotter untuk mempersiapkan kawan-kawan mahasiswa mahasiswa ini atau mungkin dari bu titik bagaimana bu karena bu titik ini bagian kerjasama Pak Andri jadi kita sangat sangat ini sekali gitu ya dengan scotter ini salah satu startup yang menjadi kebanggaan Indonesia juga untuk mempersiapkan putra-putri Indonesia untuk bisa studi lanjut ke luar negeri Ibu titik ada yang ingin disampaikan silahkan baik yang jelas kami merasa sangat berterima kasih atas pencerahannya hari ini dari tim scotters dari Pak Andri dan mudah-mudahan ini mahasiswa merasa termotivasi ya merasa tergerak untuk segera mencoba mencoba dan mempersiapkan meskipun nanti kita akan ada seleksi dulu kita lihat dulu tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada waktu untuk menguatkan bahasa Inggrisnya seperti yang disampaikan oleh Pak Gali tadi memang kami di desa di desa jadi ya dari sisi bahasa masih agak perlu perjuangan keras dan itu yang terkadang membuat anak-anak masih agak insecure kayaknya tetapi tidak menutup kemungkinan karena dengan semangat insya Allah semuanya bisa dan untuk kedepannya nanti mungkin secara tadi alhamdulillah secara teknis sudah disampaikan oleh Pak Andri dan ayo para mahasiswa ini peluang luar biasa ya untuk mencapai mimpimu luar biasa dan mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut lagi kerjasama kita bisa kita perluas lagi sehingga anak-anak bisa mendapatkan tambahan bawasan yang lebih besar lagi itu saja yang untuk sebentar Pak Gali terima kasih sudah banyak sekali membuatkan kurikulumnya untuk pembelajaran mempersiapkan ini dan mungkin nanti dari Bu Audrey mungkin ya bisa memberikan tambahan penjelasan tentang program-program scooters yang bisa kita kerjasamakan atau ada tim yang lain ini kami harap sekali selain tadi ada tes TOEFL untuk memetakan nanti kawan-kawan untuk tahu apa namanya kemampuan skillnya dan tadi kalau kita lihat dari penjelasan Bu Hilda dan Pak ini ternyata TOEFLnya IBT jadi yang memungkinkan mungkin kalau di kita untuk tes itu sendiri Pak Andri kita kalau mau tes itu terpaksa harus ke Surabaya karena nggak ada tempat tes terdekat nah jadi paling memungkinkan mungkin Dulingo ya karena online nah jadi ini nanti mohon saran juga dari tim scooters seperti apa sebaiknya ini juga menjadi kendala kami karena memang di PT Bahasa sendiri belum bisa kami untuk bisa bekerja sama dengan yang officially gitu ya tes-tes yang memang bisa untuk diakui seperti itu ini mungkin nanti bisa dijawab juga oleh Pak Andri dan tim Ibu Audrey juga ya kami persilahkan baik Bapak terima kasih banyak Pak Gali atas kesempatannya terima kasih juga untuk Ibu Titik atas interestnya juga untuk scooters terhadap scooters disini saya ingin mungkin memaparkan sedikit ya Ibu ya Bapak untuk program yang kami tawarkan di scooters ini disini kami menawarkan untuk membantu memberikan end-to-end service untuk membantu teman-teman dari politik negeri tanah laut mulai dari persiapan persiapan dokumen sampai nanti mereka sampai disana untuk yang tadi seperti Pak Gali bilang nanti kan mungkin persiapan bahasa ya Pak ya Ibu itu disini kami bisa banget untuk bantu provide itu dimana nanti kami akan memberikan preparation to fill ataupun nanti misalnya kalau misalnya yang dibutuhkan itu IELTS kita bisa banget untuk provide itu juga mungkin disini kami sudah menyediakan test to fill prediction gratis untuk mahasiswa politik teknik negeri tanah laut untuk 50 orang pertama untuk bisa melaksanakan test to fill prediction gratisnya mungkin untuk waktu pelaksanaannya nanti akan diinformasikan lebih lagi ke Pak Gali langsung kemudian juga disini kami juga menyediakan sesi konsultasi gratis sebagai pengenalan gitu Ibu Bapak untuk siswa-siswi yang mahasiswa-mahasiswi yang memang berniat untuk studio lanjut ke luar negeri ataupun internship ke luar negeri disitu nanti mereka bisa langsung ngobrol dan konsultasi dengan tim mentor skoters dan bisa dibantu untuk dibuatkan seri plan gratis supaya lebih perarah gitu Pak Bu untuk persiapannya ke luar negeri seperti itu mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu terima kasih banyak baik terima kasih Bu Audrey ya jadi sangat jelas ya Bu artinya kita sangat apa namanya berterima kasih sekali untuk tim skoters juga ini sangat membantu kami dalam hal persiapan karena seperti yang ditahu tadi ya di info Bu Hilda dan tim ini sangat kompetitif jadi ada 400 saja ternyata di Indonesia dan yang jadi kendala adalah memang ketika kami yang di daerah ini di desa ini selain daya juangnya masih rendah ternyata kemampuan bahasanya juga tidak sama dengan kawan-kawan yang di Pulau Jawa gitu ya atau yang anggaplah mereka memang lebih nyaman ketika mendapatkan fasilitas gitu ya nah ini ternyata thanks juga to the technology gitu ya ternyata teman-teman skoters ini dengan LMS nya itu itu sangat bisa membantu gitu ya dan kalau tidak salah kemarin saya dengar dari Pak Rodi juga bahwasannya yang apa namanya nanti mentor itu tidak di LMS gitu ya artinya face to face ya bisa berhubungan langsung artinya nanti pembelajarannya mungkin lewat LMS tapi hal-hal yang lain yang dianggap perlu itu bisa menghubungi tim mentor dari skoters ini luar biasa ya jadi kawan-kawan jangan takut lagi jangan ada rasa cemas dengan bahasanya ya you don't need to study hard ya but study smart ya dengan skoters nanti kalian bisa coba itu lakukan intinya lakukan yang terbaik kami dari tim akan mendukung sepenuhnya dan ketika kalian berangkat itu tentunya kalian akan bisa mengambil banyak pengalaman untuk kalian nanti entah itu pulang kembali ke Indonesia tapi saya sarankan nanti kalau sudah di sana galilah sebanyak-banyaknya gitu ya sampai kalian bisa studio lanjut ataupun nanti kerja full time di sana baik mungkin ada lagi yang ditambahkan dari tim skoters silahkan atau ada pertanyaan dari kawan-kawan ini yang banyak nanya sebenarnya Ita ini udah udah nyalakan kameranya juga silahkan Ita nah langsung mati kameranya Ita juga langsung kabur dia nah ini salah satu kawan-kawan mahasiswa kita yang ini ada Rizky Aulia izin bertanya untuk sesi identify our strengths and weaknesses apakah penyampaian kelemahan ini maksudnya apa ya sebentar dari polinema ya Rizky Aulia izin bertanya untuk sesi identify our strengths and weaknesses apakah penyampaian kelemahan sebelum kelebihan kita dapat menambah poin pelamar saat interview bebas menyampaikan mana dulu kekurangan atau kelebihan kita nah ini Pak ini ya dari polinema politeknik negeri Malang Pak Andri baik Pak terima kasih Pak terima kasih Mbak Rizky Aulia ada pertanyaannya ya jadi sebetulnya kalau kalau dari saya pribadi sih sebetulnya nggak ada masalah yang mau-mau strength atau weakness dulu tapi yang penting itu adalah jangan sampai weaknessnya itu lebih banyak gitu jadi kita juga harus pinter-pinter ya intinya kalau kita misalnya pemaparan gitu jadi kita highlight betul-betul yang strength kita jadi kalau misalnya kita punya strength 4 atau 3 ya weaknessnya 1 atau 2 jangan sebaliknya jangan Anda tuh membuka weakness Anda ada 4 atau 5 strength Anda 1 jadi intinya strength itu harus outweigh jadi harus lebih-lebih lebih banyak dari weakness lalu kayak yang tadi saya bilang order itu nggak ada masalah kebanyakan sih memang orang menjelaskan strength dulu ya biasanya di awal lebih panjang dan weakness itu sebagai menutup dan bisa juga weakness ini dikaitkan juga dengan strength tadi ya kayak oh ternyata kalau saya terlalu berambisi misalnya sebagai strength weaknessnya saya tidak bisa menjadi apa ya misalnya kayak saya agak susah bekerja dalam tim misalnya gitu jadi biasanya kaitkanlah weaknessnya ini sebagai salah satu aspek dari konsekuensi dari strength tadi gitu terus tadi yang paling penting ketika Anda menjelaskan strength and weakness itu adalah contoh jadi kenapa contoh karena ya siapa saja bisa jawab apapun ya maksudnya kalau I'm a good team leader gitu maksudnya kayak ya semua orang bisa ngomong I'm a good team leader tapi kayak how can you demonstrate that you are a good team leader itu harus ada contohnya misalnya kita bilang dulu saya pernah lead suatu project di bawah saya ada sekitar 4 atau 5 engineer misalnya atau saya punya team member ini lalu saya bagi pekerjaan jadi tunjukkan bagaimana Anda ini good team leader tanpa menunjukkan Anda good team leader gitu jadi dari apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda kontribusikan dari pekerjaan apa yang Anda bagikan ke team itu yang akan menunjukkan Anda ini seorang good team leader jadi intinya selalu gunakan contoh juga sama dengan weakness kalau misalnya Anda suatu kelemahan apa pasti kan ada ya momen di mana Anda nih baru tahu oh iya ya sebetulnya saya punya kelemahan ini gitu kayak apa ya sesuatu momen yang mereveal itu jadi coba juga kaitkan itu dengan contoh kalau saya sih begitu Pak Gali baik terima kasih Pak Andri ini luar biasa juga ya karena beliau sudah berpengalaman gitu ya jadi dari pengalaman beliau sendiri ini disampaikan bahkan tadi CV-nya kita lihat gitu ya ini sekarang juga Pak Andri lagi postdoc ya nah ini luar biasa artinya kawan-kawan tidak salah kita belajar ke scoters ini ya nanti apapun yang ingin kalian tanyakan mungkin bisa di sesi untuk dengan tim mentornya gitu ya tentunya banyak nanti tim mentor dari scoters yang bisa membantu kawan-kawan kalaupun malu bertanya di sini gitu ya dan mudah-mudahan nanti kita akan ada satu sesi lagi spesifik gitu ya dengan tim scoters ketika sudah terpilih berapa orang yang akan kita krimkan mungkin datanya dan ketika bisa dilengkapi nanti informasi-informasinya karena tanggal 1 tadi ya Mei sampai tanggal 14 itu sudah dibuka pendaftaran dan artinya dari sekarang kawan-kawan sudah harus mempersiapkan jadi bikin planning yang smart tadi kalau kata Pak Andri yang spesifik yang miserable artinya dengan waktu yang sudah sangat mepet ini kita harus mempersiapkan baik dari CV-nya tadi ya risume atau yang lain bahkan sampai kemampuan bahasannya jadi kawan-kawan karena ini sangat kompetitif harapannya kita sudah mendukung kalau dengan fasilitas seperti ini kalian tidak mau juga berangkat yang mau yang seperti apa karena ini dari pemerintah dari negara memanggil juga putra-putri terbaiknya untuk bisa melihat nanti dan ketika pulang bisa membawa pengalaman itu untuk membangun daerah kita dan sekali lagi saya tekankan kita ini sudah jadi tetangga ibu kota baru artinya kita jadi penyangga dan di daerah kita sudah masuk di pembangunan nasional bahwa akan banyak industri nah jadi kawan-kawan harus siap bahkan setelah nanti pelabuhan ini jadi gitu ya pelabuhannya langsung ke laut gitu dan ini tentu akan menjadi kabupaten yang sangat sibuk sekali jadi kawan-kawan ini saatnya kalian untuk mempersiapkan diri dan mudah-mudahan dengan dibantu oleh tim supporter ini kita bisa memaksimalkan karena tidak ada pertanyaan lagi jadi saya langsung saja nanti dengan bu Titi artinya kerjasama ini harus terus kita jalin dengan tim scotters ini sebagai pembuka gitu ya kemarin tawaran dari Bu Audrey untuk bisa membantu teman-teman dalam hal persiapan untuk Isma Vokasi ini dan ke depan kita akan ada kerjasama nanti kita hubungkan dengan UPT Bahasa dan lain-lain mengenai program-program ini dan saya rasa di scotters juga tidak hanya untuk bahasa tadi gitu ya bahkan ada culturenya ada yang lain-lain ini yang nanti belum kita dapatkan informasinya semoga nanti kita bisa unikan dan mempersiapkan kawan-kawan mahasiswa kita juga baik dari tim scotter kalau ada yang ingin disampaikan terakhir untuk closing statementnya silahkan boleh Pak terima kasih Pak Galih mungkin saya mewakili tim scotters Pak ya untuk menyampaikan closing statement tadi yang terkait bahasa Pak jadi saya juga mungkin ingin tekankan ke teman-teman yang paling pertama yang ingin saya tekankan jangan takut intinya untuk berbahasa asing ya maksudnya gini dari pengalaman saya misalnya waktu itu di Inggris juga di Inggris itu banyak sekali pendatang jadi most likely kalau kita di jalan pun itu lebih banyak orang yang imigran gitu dari misalnya kita di public transport itu jarang yang ada orang Inggris asli gitu misalnya dan ketika orang Inggris bertemu dengan orang non-Inggris itu mereka juga akan menge-adjust gitu kayak mereka nggak akan ngomong secepat kalau mereka sesama orang Inggris gitu contoh kan misalnya profesor saya orang British ya ketika dia ngomong sama saya juga bahasa Inggrisnya dia juga dia menghormati saya ya bahwa nggak semua orang yang non-native itu kan bisa bicara atau pemahaman Inggrisnya sebagus mereka gitu jadi mereka juga adjust gitu mereka juga adjust ke kita dan kunci dari belajar bahasa itu sebetulnya dipakai aja sih Pak Gali jadi nanti kalau misalnya minimal di Indonesia kan ada pembekalan ya bahasa-bahasa yang standar dan sebagainya dan menurut saya nggak usah takut ya apalagi vocational kenapa? karena bahasa-bahasa industri itu biasanya spesifik dan itu biasanya ditranslate langsung dari Inggris kebanyakan bahkan kayak ada satu bahasa yang misalnya di bahasa Jerman Inggris Indonesia itu mirip gitu misalnya jadi nggak usah takut terutama bahasa vocational itu nanti juga akan kalian pasti temukan sehari-hari kalian denger terus itu pasti familiar sama yang kedua bahasa itu akan Anda belajar sendiri sebetulnya kalau Anda pakai gitu jadi nanti ketika di sana yang penting itu jangan malu ngomong gitu jangan malu untuk dipakai toh nanti Anda akan lancar sendiri gitu nggak ada orang yang bisa belajar bahasa langsung lancar itu nggak ada Pak jadi kayak semua orang juga kalau pasti pertama pasti masih nggak biasa ya namanya kayak bahasa baru dan itu mereka saya sekali lagi bilang orang lokalnya itu tahu gitu bahwa kita ini bukan orang native mereka kalau kita salah ngomong misalnya salah grammar mereka nggak akan ketawa ya Pak misalnya oh ini orang salah grammar atau salah apa itu nggak akan ketawa bahkan kadang mereka juga kalau bicara sehari-hari slang itu mungkin grammar juga salah gitu jadi kita sendiri jangan takut yang penting dari kita jangan takut dulu jangan pernah merasa minder gitu ya karena kita nggak bisa bahasa Inggris gitu atau sebagainya atau bahasa lain kan sebetulnya sama aja kita juga bisa bahasa kita gitu karena ini kita pakai bahasa mereka aja kita nggak bisa selancar mereka tapi jangan takut dan ya nantinya tim scotter kan juga pasti memberikan pembekalan dan persiapan kalau dari saya sih itu Pak yang penting buat teman-teman sekalian yang penting mau dulu jadi itu pertama mau dulu dan daftar dulu karena kalau nggak pernah daftar nggak akan dapat jadi kalau prinsip saya itu kalau selalu apply apapun untuk beasiswa untuk apply sekolah ketika saya ditanya resepnya apa ya supaya bisa dapat beasiswa atau dapat sekolah daftar jadi selalu teman-teman daftar dulu jadi nanti dipikirkan strategia dan sebagainya tapi yang penting daftar dulu kalau Anda nggak pernah mau dan berencana daftar ya Anda nggak akan pernah dapat dan Anda nggak akan pernah membuktikan Anda ini bisa mungkin itu saja Pak Galih terima kasih Pak atas kesempatannya buat tim scotter terima kasih sekali lagi Pak Andri Tiawan Bu Audrey ini luar biasa artinya daftar dulu teman-teman ya karena kita nggak tahu kalau kita tidak pernah mencoba dan kesempatan ini ketika kalian semester 4 saja ternyata kalau udah lewat semesternya nggak bisa lagi nah ini mumpung memang lagi ada momennya dan sekalian kalian untuk bisa ya tadi ya persiapannya banyak bahkan saya kalau bisa pastikan nih paspor aja belum punya kayaknya ya jadi mulai sekarang udah bikin planningnya gitu ya bikin paspor dulu atau apa karena pasti pasti itu nanti untuk bisa dan yang lain-lain jadi kawan-kawan perlu banyak sekali persiapan dan don't worry too much gitu ya just do and enjoy it gitu ya kita akan bantu terus kita akan follow up dan kawan-kawan yang penting confident aja gitu ya grammar tadi nggak masalah di Inggris ya cuma guru bahasa Inggris yang mempermasalahkan grammar kalau di Inggrisnya nggak apa-apa ya jadi kawan-kawan fokus aja nanti intinya kalian di vocation itu ya bahasanya juga sudah berbeda gitu ya ada English for special purposes gitu jadi ini yang perlu nanti kita garis bawahi yang penting teman-teman siap gitu ya dari segi persyaratannya terpenuhi maka kita akan rekomendasikan dan daftarkan baik saya kira karena waktu juga yang membatasi kita ya nanti akan saya kembalikan ke MC kepada Bu Amelia Lulu dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim scoters ya untuk bisa memberikan paparannya arahannya dan lain-lain ini sangat menginspirasi sekali untuk mahasiswa-mahasiswi kita dan kepada tim Isma juga ya edisi vocation terima kasih sekali lagi saya langsung saja untuk bisa memberikan gitu ya closing statement juga dari saya gitu ya jadi kawan-kawan saya juga sebagai putra daerah yang dulu ingin sekali untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri dan jamannya berbeda ya sekarang kalian sudah sangat mudah untuk mencari beasiswa dengan adanya internet dan yang lain-lain dulu memang saya ada internet tapi ternyata tidak semasif sekarang gitu ya beasiswanya pun tidak sebanyak sekarang bahkan saya dulu kalau mau belajar saya harus pergi ke kampung Inggris saya harus pergi ke Surabaya untuk belajar bahasa Perancis gitu ya ini ya banyak sekali tenaga waktu uang yang dikeluarkan tapi kalau sekarang ini dengan teknologi dengan fasilitas yang ada sekarang kalian dipermudah ya jadi tinggal mau gaknya aja lagi ya kita punya sumber daya alam di Kabupaten Tanah Laut ini banyak kita punya sumber daya manusianya banyak yang kita tidak punya adalah sumber daya global so just go ya go abroad ya study abroad why not ya internship in abroad why not ya you can do it ya jadi sekali lagi thank you for all terima kasih untuk semuanya saya kembalikan kepada Bu Lulu terima kasih Pak Gali kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hari ini sudah hadir di webinar kita terima kasih untuk waktu dan tenaganya dan segala ide dan pemikirannya kami sudah mendapatkan tadi motivasi ada sosialisasi sampai ke teknisnya tadi ya dari teman-teman Isma, Bu Hilda, Pak Andi, Pak Panji terima kasih banyak juga dari teman-teman scoters buat mahasiswa-mahasiswa Politala yang berminat tadi untuk mendaftar di Isma ini mungkin bingung bagaimana how to study smart tadi ya boleh silakan menghubungi teman-teman scoters itu tadi ada di bagian chat kita ya linknya untuk bisa konsul ke teman-teman scoters dan mudah-mudahan dengan acara ini kita semua selangkah lebih optimis dan selangkah lebih dekat lagi untuk bisa go internasional belajar di negara-negara yang seru-seru banget mulai dari Korea sampai Eropa dan USA semoga salah satu perwakilan dari panah laut ini berasal dari Polipalah amin ya Bapak Ibu semua terima kasih sebelum kita tutup acaranya mungkin saya kasih pantun sedikit juga jangan ragu bermimpilah kalau kamu mau pasti bisa kepada seluruh mahasiswa Polipalah selamat berburu tiket ISMA 2022 oke baiklah terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Gali dan Ibu Titi dan teman-teman mahasiswa semuanya selamat beraktifitas selamat selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat hari kartini juga buat kita semua mungkin sebelum kita akhiri kita ada sesi foto Pak Gali ya ada sesi foto ya mari kita mau sesi foto sejenak kita hidupkan kameranya semuanya ada Pak Pak Safrin juga di sana Bapak terima kasih oke baik oke saya hitung ya oke baik saya hitung satu dua tiga oke oke baik terima kasih untuk sedih manisnya ya semuanya baik saya akhiri webinar kita hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam terima kasih terima kasih sama-sama Ibu selamat menikmati